Wiro Sableng 180, Sesajen Aptap langit Wiro Sableng pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Sesajen Aptap langit sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan2 Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Tiga MAHLUK berbentuk kelelawar raksasa mengui keras. Mereka menukik ke bawah dan LNIAP di balik kabut yang mulai muncul menutupi kawasan puncak Gunung Semeru, sesaat kemudian terdengar suara penguasa atap langit. Si Nuhun Merah penghisap ARWH, terakhir kali kau datang kau membawa sesajen atap langit berupa delapan jantung bayi lelaki. Katakan padaku, kali ini sesajen atap langit apa yang kau bawa untuk delapan anak kucing jantan merah SAKTI peliharaan dirga purana penguasa atap langit, sesajen yang ku bawa kali ini adalah SUM-SUM delapan bayi lelaki yang telah dicairkan menjadi susu. Satu di ruang segi tiga mayat yang terletak di dalam tanah di bawah candi laosan lor, empu semirang biru mendadak saja dilanda kekhawatiran. Di atas atap suara ngeongan delapan anak kucing merah semakin keras. Ruangan segi tiga bergetar keras. Delapan sukma merah bukan anak kucing biasa. Orang tua pembuat keriskan jeng sepuh pelangi ini menatap ke atas atap. Bagaimana kalau dua sinuhun memiliki ilmu penangkal baru, lalu sanggup menembus masuk ke dalam ruang segi tiga nyawa? Delapan anak kucing merah pasti akan menyerbu lebih dulu. Dewa agung, lindungi kami semua yang ada di ruangan ini. Selamatkan keriskan jeng sepuh pelangi dari tangan makhluk-makhluk jahat. Baru saja empu semirang biru membatinkan kekhawatirannya tiba-tiba berak. Satu sosok terkapar di lantai ruangan. Pakaian robek-robek dipenuhi noda darah. Di wajah ada tiga guratan luka lalu di dada ada dua lagi. Wiro Ratu Randang, Sakuntala Dewi dan Kunti Ambiri sama-sama terpakik. Jaka pesolek tidak ikut menjerit tapi gadis ini melompat lebih dulu, menjatuhkan diri di samping sosok yang terbujur di lantai yang memang sosok pendekar 212 Wiro Sableng adanya. Jaka pesolek langsung memeluk. Tubuh Wiro terasa panas. Untuk beberapa lama sosok Wiro diam tak bergerak. Tiba-tiba dari mulutnya keluar suara mengerang pendek. Tubuh menggeliat lalu melompat mencoba berdiri. Dia tampak mengerahkan seluruh tenaga yang ada namun terhuyung lalu jatuh berlutut. Wiro berusaha bertahan, mengerahkan kekuatan untuk tidak ambruk hingga sekujur tubuhnya tampak bergetar. Keringat memercik kepala mendongak, metel terpejam, mulut terkancing. Para sahabat yang ada dalam ruangan berusaha menolong. Empat pasang tangan memegangi. Tubuhnya panas, ucap Sakuntala Dewi. Wiro, apalah yang terjadi bertanya kunti ambiri sambil dekatkan mulutnya ke telinga Wiro. Gadis yang selama lini lebih dikenal dengan sebutan Dewi Ular membuat dua totokan. Satu di punggung dan satu lagi di dada. Ratu Randang alirkan hawa sakti. Sakuntala Dewi alias Dewi kaki tunggal cengkeramkan sepuluh jari berkuku jingga ke bahu kiri kanan lalu kerahkan tenaga dalam. Ratu Randang tidak tinggal diam. Dia letakkan telapak tangan di atas kepala Wiro sementara dua kaki yang menginjak lantai ruangan tampak bergetar. Nenek ini tengah menerapkan ilmu kesaktian yang disebut tangan langit kaki bumi. Jaka pesolek yang tidak punya kesaktian apa-apa hanya bisa memperhatikan dengan wajah tegang. Tiba-tiba mulut Wiro yang sejak tadi tertutup membuka lebar. Bukan untuk bicara menjawab pertanyaan Sakuntala Dewi tapi malah muntahkan darah segar. Ratu Randang, Jaka Pesolek, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi sama-sama menjerit. Wajah pendekar 212 tampak merah lalu dengan cepat berubah pucat putih seperti mayat. Di atas atap ruangan segitiga suara ngongan kucing semakin gaduh. Wujud mereka hanya terlihat samar. Binatang Jahanam. Biar kurobek dulu mulut kalian semua teriak. Kunti Ambiri marah. Dia segera hendak mengerahkan serangan 10 hular akhirat turun ke bumi. Tapi cepat dicegah oleh Ratu Randang. Kunti, jangan perhatikan binatang-binatang celaka itu. Seperti kata empu semirang biru mereka tidak akan bisa menembus masuk ke dalam sini. Lagi pula wujud mereka terlihat samar. Mereka mampu bergerak cepat. Sulit dijajagi keberadaannya secara pasti. 10 hular saktiku bisa mengendus dan melihat binatang itu berada di mana. Sekali menyerang mereka sudah mengunci kedudukan sasaran daripada mengurusi kucing lebih baik menolong Wiro lebih dulu, berkata Jakab Pesolek. Yang jagat batara. Apa yang harus kita lakukan? Aliran hawa sakti dan tenaga dalam serta totokan sepertinya tidak banyak menolong kata Sakuntala Dewi setengah berteriak. Di antara semua orang yang ada dalam ruangan itu memang dia yang paling merasa khawatir. Karena kalau seng pendekar sampai menemui ajal maka kaunya untuk mendapat kesembuhan atas dua kakinya yang cacat dengan kera mengawini Wiro akan gagal selama-lamanya. Ketika dia hendak memeluk pendekar 212, dari tempatnya duduk bersilah dalam keadaan dilihat rantai besi merah, empu semirang biru berkata. Kalian semua, dengar apa kataku menurut pengelihatanku, dari luka yang ada di wajah dan dada pemuda berambut gondrong itu, agaknya dia telah terkena serangan cakar Sukma Merah 8 anak kucing merah. Lukanya mengandung racun sangat jahat dan sangat mematikan. Aku bisa merasakan sebenarnya pemuda itu memiliki kekebalan terhadap racun. Selain itu ada satu senjata sakti di dalam tubuhnya. Senjata yang mampu memusnahkan segala macam racun. Namun agaknya jalur hawa sakti dan tenaga dalam yang dimilikinya telah disumbat makhluk jahat. Hingga dia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Jika sampai matahari tenggelam racun dalam tubuhnya tidak bisa disembuhkan nyawanya tidak akan tertolong, semua orang yang ada dalam ruangan keluarkan seruan tertahan dan saling pandang dengan wajah tegang. Selaka, kita berada di dalam tanah. Bagaimana tahu saatnya matahari akan tenggelam kata Kunti Ambiri? Ratu randang berlutut di lantai, memperhatikan luka di muka dan dada wirau. Dia ingat apa yang terjadi dengan dirinya. Empu Semirang Biru, apa yang kau katakan pasti benar. Sebelumnya aku juga telah diserang oleh delapan ekor anak kucing merah. Tangan kananku terkena sambaran cekaran kuku berbentuk pisau. Saat itu aku hanya mengalami satu luka kecil. Pemuda ini menderita lima guratan luka. Pasti keadaannya jauh lebih berbahaya. Hanya ada satu orang yang bisa menyembuhkan. Dan hanya ada satu tempat penyembuhan bisa dilakukan. Aku khawatir, suara si nenek tercekat. Sepasang mati berkaca-kaca. Nenek Ratu Randang, kata Sakuntala Dewi sambil pegang bahu Ratu Randang. Cepat katakan siapa orang yang bisa menyembuhkan luka bekas cekaran itu. Juga di mana racun bisa dimusnahkan Ratu Randang unjukkan wajah muram. Orangnya adalah kakek sakti berjubah dan bersorban ke buah yang telah menolongku. Di mana mencarinya aku tidak dapat mengatakan. Dia muncul dan pergi secara aneh. Siapa dia adanya aku tidak tabu. Tapi seperti yang dijelaskan Empu Semirang Biru, orang itu adalah rumbah buyut dari Kumara Ganda Mayana, salah seorang sahabatku, pembantu dan kepercayaan taja. Kumara sebelumnya bergabung dengan Rauh Kalidati dalam perjalanan menyelamatkan Raja Mataram ke satu tempat rahasia, lalu tempat penyembuhan yang kau katakan Kunti Ambiri yang bertanya. Delapan tombak di dalam lapisan tanah, jawab Ratu Randang. Ratu, dari mana kau tahu hal itu? Tanya Kunti Ambiri. Orang tua itu yang mengatakan waktu dia menolongku. Dia membawaku masuk ke dalam tanah sedalam delapan tombak, semua orang saling pandang. Empu Semirang Biru, kau tahu kita di ruangan ini berada di lapisan tanah sedalam berapa tombak? Bertanya Ratu Randang. Menurut taksiranku, paling dalam hanya empat tombak, semua orang terdiam sampai akhirnya jaka pesolek memecah kesunyian. Kalau begitu biar aku menemui kakek bernama Kumara Ganda Mayana itu, kata jaka pesolek. Kalaupun bisa ditemui belum tentu Kumara Ganda Mayana punya ilmu mampu menyembuhkan pemuda itu. Selain itu belum tentu dia mengetahui di mana mbah buyutnya berada, berkata empu Semirang Biru. Kakek sakti dari alam gap itu memang larang muncul di luaran. Kalaupun muncul hanya beberapa sit saja. Konon dia dikabarkan selalu melakukan samadhi di satu tempat yang bernama Atap Langit. Tempat itu adalah kawasan berkeliarannya orang dan makhluk halus jahat. Kemungkinan si kakek berada sedikit di luar kawasan untuk memantau keadaan Atap Langit. Di mana itu kakek tanya Sakuntala Dewi. Satu tempat rahasia di atas puncak Gunung Semiru. Kabarnya di sana ada satu kawasan yang dikuasai dan banyak berkeliaran makhluk jahat dari alam dunia maupun alam gaib. Di situ mereka mengatur segala hal yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang akan mereka lakukan. Sulit bagi manusia biasa masuk ke dalam kawasan itu, aku akan pergi ke sana. Mencari si imbah buyut. Sebelum matahari tenggelam pasti sudah kembali ke sini bersama kakek sakti itu, kembali jaka pesolek berkata. Aku ikut bersamamu kata Sakuntala Dewi alias Dewi Kaki Tunggal. Tiba-tiba di luar ruangan satu cahaya kebuah berkelebat. Disusul suara orang berucap. Kenapa mempersusah diri jauh-jauh mencariku? Aku sudah berada di dekat kalian. Bawalah pemuda malang berambut panjang itu kehadapanku. Akanku bati dan pasti sembuh. Semoga para Dewa menolong dan memberi berkat, semua orang, termasuk empu semirang biru yang berada dalam ikatan rantai besi sama-sama palingkan kepala. Di luar ruang segitiga nyawa tampak berdiri seorang kakek bersorban dan berjubah kelabu. Wajahnya walau jernih namun menyiratkan kekhawatiran. Dewa Agung seru empu semirang biru. Kuasa para Dewa membawa embah buyut kumara ganda mayana ke tempat ini, raturan yang terlonjak kaget tapi juga gembira. Dia perhatikan orang tua di luar ruangan lalu berucap. Memang gak ya? Kakek itu yang sebelumnya menolong diriku, lekaslah, waktuku tidak lama, embah buyut kumara ganda mayana berkata sambil melamaikan tangan. Empat orang yaitu Sakuntala Dewi, Ratu Randang, Jaka Pesolek dan Kunti Ambiri segera menggotong wiro yang saat itu berada dalam keadaan masih berlutut. Empu semirang biru menarik nafas lega. Tiba-tiba orang tua ini mencium bau aneh. Lantai yang didudukinya terasa bergetar. Lalu ada suara mengiyang di pelingah kirinya. Wajah Seng Empu berubah, kening mengerenyit. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi empat orang yang menggotong wiro sudah berada di luar dinding ruang segitiga nyawa sebelah kanan. Selagi tubuhnya digotong, dalam keadaan setengah sadar wiro mampu memaksakan membuka sedikit sepasang matanya yang sejak tadi terpicing. Walaupun samar pandangan matanya langsung membentur sosok kakek bercorban dan berjubah ke labu. Murid sentuh gendeng kedipkan perlahan sepasang mata. Karena tidak membutuhkan kekuatan tenaga dalam yang banyak, dia masih mampu menerapkan ilmu menerbus pandang, mendadak saja dia menjadi tegang. Di dalam sosok si orang tua bersorban dan berjubah ke buah dia melihat sosok seorang lain. Memandang menyeringai angker ke arahnya, memperlihatkan taring merah di sudut mulut. Gusti Allah, wiro mengucap. 2. Kita tinggalkan dulu pendekar 212 yang tengah digotong menemui sosok kakek bercorban dan berjubah ke labu. Kita menuju ke satu kawasan sangat rahasia di puncak Gunung Semeru, kawasan aneh yang keberadaannya mengambang di udara dan disebut sebagai Atap Langit. Banyak tokoh rimba perselatan mengetahui atau mendengar nama Atap Langit namun hanya 1-2 orang saja yang pernah dan mampu memasuki kawasan tersebut. Konon di Atap Langit banyak berkeliaran makhluk halus yang muncul dalam berbagai wujud, termasuk arwah sesat dan roh gentayangan. Saat itu tengah hari tepat. Seng Surya memancar terang-benderang dan sangat terik. Namun di kawasan Atap Langit suasana selalu redup mendung, sinar matahari seolah tidak mampu menembus adanya lapisan udara berkekuatan aneh yang menyungkup kawasan di arah delapan penjuru angin. Bahkan hembusan angin pun tidak pernah menyapu kawasan Atap Langit. Setiap benda yang ada di kawasan itu seperti tanah, pepohonan dan bebatuan selalu diselimuti cairan yang sesekali mengepulkan asap menebar hawa dingin mengiris tulang sum-sum. Ketika di langit sebelah utara memancar sinar kebiruan, menukik ke bumi seperti bintang jatuh, dari arah selatan ereng gunung Semeru berkelebat satu bayangan merah. Gerakan makhluk ini cepat sekali hingga dalam waktu singkat dia sudah berada di puncak gunung, berdiri di satu tebin batu lanci pelicin. Ternyata makhluk ini adalah seorang kakek berjubah dan mengenakan belangkon merah di sebelah depan belangkon tersemat sebuah hiasan terbuat dari suasa muda atau perunggu berbentuk bintang bersudut gelapan. Dari warna sepasang meta, rambut, kumis, janggut dan cambang bau tipis serta sepasang alis berwarna merah sudah nyata kalau makhluk ini adalah momok arwah paling ganas dan ditakuti di bumi mata ram yaitu sinuhun merah penghisap arwah. Sementara tangan kiri berkacak tinggang, di tangan kanan sinuhun merah penghisap arwah memegang sebuah piala perak yang memiliki delapan cantelan. Pada setiap cantelan tergantung sebuah cangkir perak. Sepintas dua kaki sinuhun merah penghisap arwah tampak seperti menapak batu lancip di atas tebing. Namun jika diperhatikan ternyata sepasang telapak kaki itu menggantung atau mengambang di udara, seujung kuku di atas tebing batu yang basah dan licin. Ketika di langit sebelah utara menyala selarik sinar kuning kemerahan, sinuhun merah penghisap arwah dongakan kepala. Lalu mulut berucap lantang. Penguasa kawasan atap langit. Aku sinuhun merah penghisap arwah mahluk alam roh. Aku kembali datang selaku utusan seorang putra bumi Mataram bernama Dirga Purana yang disebut Seng Jung Jungan yang kesaktiannya ikut mendulang kawasan atap langit. Aku datang membawa sesajan atap langit yang telah diramu oleh Seng Jung Jungan untuk delapan anak kucing jantan sakti peliharaannya. Tiga dari anak kucing itu tengah menghadapi sekarat akibat tebasan senjata berupa kapak bermata dua sakti mandraguna yang berasal dari alam delapan ratus tahun mendatang. Aku mohon nampan parak siap menerima sesajan atap langit. Aku mohon penguasa atap langit mau menyelamatkan nyawa tiga anak kucing merah sakti yang terluka parah. Ika penguasa atap langit tidak turun tangan maka nyawa mereka tidak tertolong. Dunia arwah dan alam roh akan dilanda kegoncangan dasyat. Langit bisa runtuh, bumi bisa tenggelam. Aku mohon penguasa atap langit membawa delapan anak kucing jantan berbulu merah datang untuk menyantap sesajan atap langit. Kembalikan kesaktian mereka secara utuh sampai tiba saat pemberian sesajan atap langit berikutnya. Aku mohon penguasa atap langit mau membuka pintu gerbang atap langit. Izinkan aku masuk dengan segera. Mohon maaf karena waktuku tidak lama baru saja sinuhun merah penghisap arwah selesai berucap lantang tiba-tiba di langit memancar kembali sinar kuning kemerahan. Udara bergetar di susul suara dari makhluk yang wujudnya tidak kelihatan. Tiga pengawal atap langit. Periksa dengan penciumanmu, lihat dengan matamu. Apa benar makhluk yang datang adalah sinuhun merah penghisap arwah dari kerajaan bumi Mataram? Bukan makhluk jejadian yang menyamar untuk maksud jahat. Laksana petir menyambar tiga benda hitam besar berujud kelelawar raksasa. Entah dari mana munculnya tahu-tahu telah melayang mengitari sosok sinuhun merah penghisap arwah yang tegak mengambang di atas tebing batuk puncak gunung semeru. Tiga pasang sayap lebar mengepak menebar bau busuk. Tiga pasang mati pancarkan cahaya merah, menyapu di atas kepala dan tubuh sinuhun. Hidung menyedot dalam-dalam. Sinuhun merah penghisap arwah tenang saja, kepala masih terus mendungat. Sebelumnya dia sudah mengalami hal seperti ini sebanyak duk kali. Yaitu setiap dia mengantar sesajen atap langit untuk memperpanjang kesaktian rahasia yang ada dalam tubuh delapan anak kucing merah yang dikenal dengan name delapan sukma merah. Belaar Belaar Kami telah melihat. Kami tiga pengawal atap langit bersaksi bahwa kepala dan tubuh itu adalah benar kepala dan tubuh sinuhun merah penghisap arwah. Kami telah mencium. Kami tiga pengawal atap langit bersaksi bahwa roh dalam wujud makhluk berbelangkon dan berjubah merah di puncak gunung semeru benar adalah roh sinuhun merah penghisap arwah. Kami mencium. Darah arwah yang mengalir di dalam wujud makhluk itu benar adalah darah sinuhun merah penghisap arwah, melihat belum berarti menyaksikan kebenaran. Tiga pengawal atap langit leks beritahu aku. Aku ingin kepastian kunci. Apa kelainan yang terdapat dalam tubuh sinuhun merah penghisap arwah suara gaib yang menggetarkan udara menggelegar suara makhluk tak kelihatan wujud yang disebut sebagai penguasa kawasan atap langit. Biar. Belaar. Belaar tiga letusan kembali menggelegar dan tiga cahaya merah menyusul berkiblat. Lalu terdengar tiga suara aneh tadi memberikan jawaban. Penguasa atap langit. Kami tiga pengawal atap langit melihat kelainan yang ada dalam tubuh roh sinuhun merah penghisap arwah. Jantungnya berada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Pemeriksaan selesai. Tiga pengawal atap langit kalian boleh kembali. Tiga pasang sayap mengepak keras. Bau busuk kembali menebar cahaya merah terang pada. Tiga pasang neta mereduk. Hidung menghembuskan tiupan nafas panjang. Tiga makhluk berbentuk. Kelelawar raksasa menguik keras lalu berputar dua kali. Pada putaran ketiga mereka menukik ke bawah dan lenyap di balik kabut yang mulai muncul menutupi kawasan puncak gunung Semeru. Sesaat kemudian terdengar suara penguasa atap langit. Sinuhun merah penghisap arwah, terakhir kali kau datang kau membawa sesajen atap langit berupa delapan jantung bayi lelaki. Dikatakan padaku, kali ini sesajen atap langit apa yang kau bawa untuk delapan anak kucing jantan merah sakti peliharaan dirga purana penguasa atap langit. Sesajen yang ku bawa kali ini adalah sum-sum delapan bayi lelaki yang telah dicairkan menjadi susu. Hem, terdengar suara bergumam. Disusul ucapan keras. Sinuhun merah penghisap arwah. Sebelum pintu gerbang atap langit dibuka, perlihatkan pada diriku bahwa kau tidak juga membawa sesajen penyanding sesajen atap langit tangan kiri. Sinuhun merah penghisap arwah yang sejak tadi berkacak pinggang bergerak kebalik jubah merah, mengeluarkan sebuah kantong kain merah bergambar bintang kuning berujung delapan pada dua sisinya. Penguasa atap langit, sesajen penyanding sudah ada dalam genggamanku. Mungkin ada sesuatu yang hendak kau tanyakan lagi bertanya sinuhun merah penghisap arwah. Katakan api isi kantong kain merah itu mahluk tak kelihatan ujub bertanya. 50 keping uang emas. 20 butir permata mutu menikam. 30 lentingan rokok daun jagung yang sudah diisi dengan candu dari negeri Cina. Mohon penguasa atap langit bersedia menerima di udara berkabut di puncak gunung semeru terdengar suara tawa bergelap di susul ucapan. Aku bersedia menerima. Lemparkan ke udara kantong kain itu dengan cepat tangan kiri sinuhun merah penghisap arwah melemparkan kantong kain ke udara. Seperti ada kekuatan yang menyedot, kantong kain tertarik ke atas dan sekejapan saja telah lenyap dari pandangan mata. Sesaat kemudian terdengar suara berderak. Batu di bawah kaki sinuhun merah penghisap arwah bergetar. Mus belasan tombak di hadapan sinuhun merah penghisap arwah muncul dua buah dinding batu yang secara cepat bergerak membuka ke samping kiri dan kanan, sinuhun merah penghisap arwah. Pintu gerbang atap langit sudah dibuka. Kau diperkenankan masuk tidak menunggu lebih lama sinuhun merah penghisap arwah segera melesat memasuki pintu batu yang dengan cepat bergerak menutup kembali. Hanya sejengkel lagi dua dinding batu akan menutup rapat tiba-tiba satu benda kelabu laksana ular besar melesat di udara, lalu des bergulung mengganjal pintu gerbang atap langit. Benda itu ternyata adalah segulung sorban. Tiga-dua dinding batu pintu gerbang atap langit yang terganjal sorban ke wuhu bergetar hebat. Kabut yang menyungkup buyar bertebaran dan lenyap hingga keadaan di tempat itu kini kelihatan lebih jelas walau mendung masih terus meredupi, udara mendadak menyentak pengap. Pengawal atap langit. Ada makhluk hendak berbuat jahat. Hancurkan benda yang mengganjal pintu atap langit di langit terdengar suara teriakan lantang seng penguasa kawasan atap langit. Kejap itu juga di udara muncul kembali tiga makhluk berbentuk kelelawar raksasa. Tiga binatang ini langsung melesat ke arah sorban kelabu. Mulut mengui keras. Dari dalam mulut meluncur keluar lidah panjang merah mengepulkan asap panas. Dua ekor burung yang terpesat melayang di udara, begitu berada satu tombak, di depan juluran tiga lidah panjang langsung terbakar musnah. Ngut tiga lidah panjang menyambar sorban yang mengganjal pintu. Kobaran api berkiblat. Tapi, des. 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 Des tiga kelelawar besar terpental ke atas dan keluarkan suara meraung seperti lolongan anjing. Lidah mereka nampak mengepul dan berubah dari merah menjadi hitam. Kurang ajar terdengar makian penguasa atap langit. Pengawal atap langit. Serang benda yang mengganjal pintu dengan panas sukma api. Aku akan meminta semua arwah di kawasan ini untuk membantu di atas puncak gunung semeru mendadak terdengar suara raungan riuh. Itu pertanda semua makhluk alam roh yang ada di kawasan atap langit telah mendengar kata-kata seng penguasa. Tiga pasang meti merah kelelawaraksasa mencuat keluar. Begitu metu dikedipkan, enam panah dikobari api melesat ke arah gulungan sorban kehuau yang mengganjal pintu atap langit. Enam dentuman keras menggelegar. Udara bergetar. Pintu gerbang atap langit bergoncang. Sorban kehuau di antara dua dinding batu tenggelam dalam kobaran api, musnah berubah jadi kepulan asap. Grek. Pintu gerbang atap langit yang tadi tidak bisa menutup akibat ganjalan sorban kehuau kini bertaut rapat dan tertutup. Di puncak timur Gunung Semeru yang berbatasan dengan kawasan atap langit seorang kakek berjubah kelabu tegak tertegun sambil memegang dada. Yang jagat batara dewa, mohon ampun saya bertindak terlambat. Mohon maafilmu kepandayan saya masih berada di bawah mereka. Yang saya khawatirkan adalah orang-orang dan benda sakti yang ada dalam ruang segitiga mayat. Tolong mereka, lindungi mereka, kakek berjubah kelabu angkat tangan kanannya, diarahkan ke pintu gerbang atap langit yang mulai tampak samar. Sebelum wujud pintu gerbang lenyap kakek ini dengan cepat sentakan tangan kanan. Wuut sorban yang telah musnah dibakar kobaran nam panah sukma api menampakkan diri kembali, melesat ke arah si kakek, langsung bergulung di atas kepalanya. Walau mampu mendapatkan sorbannya kembali namun tak urung dua kaki si kakek tampak tertekuk goyah dan sekujur tubuh begetar. Siapa gerangan adanya kakek ini? Dia bukan lain orang tua sakti yang telah menolong ratu randang yang oleh empu semirang biru disebut sebagai Mbah Puyut Kumara Ganda Mayana. Ketika siap hendak meninggalkan tempat itu tiba-tiba di sekitarnya terdengar suara anak kucing mengeong keras tapi wujudnya tidak kelihatan. Kagetva si kakek bukan alang kepalang karena mendadak saja dua kakinya tak bisa bergerak. Ketika dia memandang ke bawah, astaga! Dua kakinya ternyata telah dilibat gulungan rantai besi berwarna merah. Rantai kepala arwah kokiroh, ucap si kakek yang rupanya mengenali dan tahu nama rantai. Rantai inilah yang telah memberangus tubuh empu semirang biru hingga hanya mampu duduk bersilah di dalam ruang segitiga nyawa. Ini pasti pekerjaan anak lelaki bernama Dirgapurana pemilik delapan sukma merah. Delapan anak kucing itu walau darahnya berdesir namun dia tetap berlaku tenang. Dua telapak tangan dikembang ke arah bawah. Tenaga dalam dan hawa sakti dialirkan hingga darat sepuluh hujung jari memancar cahaya ke labu. Rantai kaki arwah kepala roh si kakek berteriak sengaja menyebut terbalik name rental merah. Agaknya ada maksud tertentu dia berucap seperti itu. Karena kemudian dia kembali berteriak. Arwah penangkal. Tunjukkan yang putih itu putih. Yang benar itu benar dua tangan dihentakan ke bawah. Des. Des belah arsi kakek sanggup menggerakkan kedua kaki namun rantai besi merah masih mengikat kedua kakinya walau kini sedikit agak longgar. Tidak menunggu lebih lama dia segera melompat ke udara. Setengah jalan dia berjungkir, kaki ke atas kepala ke bawah. Lalu wut. Tubuh orang tua itu melesat ke bawah gunung Semeru. Aku harus mencari pemuda dari alam delapan ratus tahun mendatang itu. Hanya dia yang memiliki kemampuan menghadang dan menghancurkan kekuatan penguasa atap langit. Hanya dia yang bisa menghadapi delapan sukma merah, suara ngeongan anak kucing mendadak kembali terdengar. Kali ini disertai dengan melesatnya delapan wujud samar berwarna merah. Embah buyut kumara ganda mayana mendengus. Mulut berucap. Kalian belum mendapatkan sesajan atap langit. Kalian tidak punya kekuatan. Kesaktian kalian mengapung di udara. Kalian sebenarnya adalah ganjalan nyawa makhluk terkutuk. Kalian tidak akan mampu menyerangku. Pergi orang tua itu tanggalkan sorban ke labunya lalu dikebut ke arah delapan bayangan samar anak kucing merah. Wuut satu gelombang angin memancarkan cahaya ke huu menerang. Ngeong delapan sosok samar anak kucing merah mental ke udara di kawasan atap langit di atas puncak gunung Semeru. Sinu haun merah penghisap arwah memaklumi sesuatu telah terjadi. Ada makhluk yang coba menghalangi tertutupnya pintu gerbang atap langit. Pasti hendak berusaha menyusup masuk ke dalam, sinu haun yang sebenarnya adalah makhluk dari alam roh ini menyeringai. Siapa yang sanggup menantang kekuatan delapan sukma merah? Siapa yang mampu melawan penguasa atap langit yang punya ratusan anak buah makhluk alam arwah? Tapi aku mulai meragukan kekuatan dan kesaktian seng penguasa, laksana terbang sinu haun merah penghisap arwah melesat ke arah timur kawasan atap langit. Setelah melewati setian banyak gumpalan-gumpalan awan kelabu, begitu matanya melihat hamparan sembilan batu besar hitam dan basah mengambang di bawah sanedai segera menukik turun. Delapan batu tersebar begitu rupa membentuk lingkaran mengelilingi batu kesembilan yang disebut batu atap langit. Di atas batu besar kesembilan ini terletak sebuah nampan atau baki memiliki delapan kaki berupa kaki binatang dengan cakar mencuat, terbuat dari perak putih berkilau. Seperti diketahui saat itu siang hari dan seng surya memancarkan sinarnya yang terik. Namun di tempat itu keadaan redup temaram. Udara terasa masah dan ada hawa dingin aneh menyembur dari dalam tanah. Begitu menjejakan kaki di atas batu kesembilan, sinu haun merah penghisap arwah merasa ada hawa dingin keluar dari batu, masuk ke dalam tubuh yang membuat dua kakinya bergetar. Otaknya serasa beku. Sinu haun merah penghisap arwah tertegun kaget dan marah. Kurang ajar. Bagaimana mungkin ada makhluk jahannam bisa tembus masuk ke tempat ini sinu haun merah penghisap arwah memandang berkeliling. Dia melihat ada bayangan warna kebiruan di balik salah satu delapan batu yang mengelilingi batu kesembilan. Dari arah itu datangnya hawa luar biasa dingin. Tidak tunggu lebih lama dia segera angkat kepala. Delapan benjolan merah dikening pancarkan cahaya terang siap untuk melancarkan serangan delapan arwah sesat menembus langit. Namun sebelum delapan cahaya merah keluar dari delapan benjolan tiba-tiba terdengar suara penguasa atap langit. Sinu haun merah penghisap arwah. Kawasan atap langit adalah daerah kekuasaanku. Apapun yang terjadi tidak seorang lain boleh turun tangan. Kau tidak boleh menimbulkan kerusakan di sini. Batalkan seranganmu. Biar para pengawal atap langit menangani masalahmu penguasa atap langit sinu haun merah menyahuti, aku rasa kemampuanmu sudah jauh berkurang. Bagaimana ada makhluk lain bisa menyusup masuk ke dalam kawasan kekuasaanmu bisa masuk. Tak ada artinya kalau tidak bisa keluar penguasa atap langit lalu berteriak memanggil pengawal. Tiga kelelawar raksasa segera muncul lalu melesat ke arah batu besar yang dibaliknya kelihatan sinar biru. Plaak, plaak enam sayap mengepak. Enam cahaya hitam menerpa batu besar saat itu juga dari balik batu memancar cahaya biru legam dibarengi suara jeritan keras. Sesosok tubuh mengapung di udara dalam keadaan gosong, sulit dikenali siapa adanya. Tiga kelelawar hitam mengui keras, berputar duk kali lalu melesat lenyap. Penguasa atap langit. Aku tidak mengenali makhluk itu. Harap kau memberitahu siapa dia adanya di udara redup terdengar suara tertawa bergelak seng penguasa. Kau telah menyaksikan kehebatan pare pengawal atap langit. Jangan ada yang berani meragukan kekuatan dan kuasa kami pare makhluk atap langit. Siapa makhluk yang telah menemui ajal dalam keadaan gosong itu, itu bukan urusanmu. Harap kau mawas diri. Di alam nyata dan di alam getka sudah terlalu banyak musuh. Kau harus bersyukur aku masih memberi kesempatan bagimu untuk melaksanakan upacara sesajen atap langit. Kalau tidak nyawamu sudah terpecah di delapan penjuru angin. Sampaikan hal itu pada junjunganmu anak lelaki bernama Dirgapurana. Aku menghormatinya tapi jangan ada anak buahnya berani menganggap rendah diriku. Atap langit adalah negeri kekuasaanku, atap langit adalah kerajaanku. Sekarang cepat kau melaksanakan pemberian sesajen atap langit, Waktumu hanya tinggal sedikit. Begitu selesai cepat tinggalkan tempat ini. Masih delapan makhluk lain yang menunggu pelaksanaan sesajen atap langit rahang sinuhun merah penghisap arwah tampak menggembung. Telinganya terasa panas. Walau mulutnya ingin berteriak memaki namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan apa yang dikatakan penguasa atap langit. Jahanam, inilah kesalahan kesatria junjungan. Dia terlalu percaya hingga penguasa atap langit tahu banyak tentang diri dan kekuatanku. Kalau tiba saatnya kawasan atap langit akan aku musnahkan dengan api delapan sukma dewa empat satu demi satu sinuhun merah penghisap arwah mengambil cangkir perak yang tergantung pada cantelan piala. Cangkir kemudian diletakkan di atas nampan perak, masing-masing gagang menghadap ke arah delapan batu yang mengelilingi. Setelah lebih dulu berlutut di atas batu, makhluk alam roh yang berujud serba merah ini buka penutup piala. Dari dalam piala dia kemudian menuangkan cairan putih ke dalam setiap cangkir perak. Setelah semua cairan putih yang konon adalah sum-sum belakang delapan bayi dituang dibagi rata hingga penuh sampai dua per tiga cangkir, sinuhun merah penghisap arwah lemparkan piala perak ke udara. Di satu tempat piala perak meledak, berubah jadi asap putih lalu lenyap dari pemandangan. Sinuhun merah penghisap arwah letakkan dua telapak tangan di atas dada. Dua jari tengah sengaja ditekuk sementara empat jari lain dari masing-masing tangan mengembang lurus. Kepala mendongak, metu dipejam. Perlahan-perlahan delapan jari tangan berubah merah, memancarkan cahaya. Tak selang berapa lama bagian batu di bawah delapan nampan perak diletakkan ikut memancarkan cahaya merah disertai kepulan asap. Lalu cairan sum-sum di dalam cangkir menggelegak perlahan. Bau aneh menyerupai bau kemenyan yang dibakar menebar di tempat itu. Suasana menjadi bertambah angker sewaktu di udara yang redup dan dingin di kejauhan terdengar suara panjang raungan anjing. Begitu gemas suara raungan lenyap sinurun merah penghisap arwah membuka mulut dan berseru. Penguasa atap langit. Sesajen atap langit sudah disiapkan. Mohon pintu arwah dibuka. Izinkan delapan sukma merah menyantap sesajen yang terhidang di kawasan atap langit tidak pernah ada angin. Nernun saat itu tiba-tiba terdengar suara meneru disertai hembusan angin keras. Jubah merah sinurun merah penghisap arwah berkibar-kibar. Kumis, janggut dan rambut panjang di bawah delangkon merah bergeletar. Piala dan delapan cangkir perak bergoyang-goyang. Sembilan batu besar bergetar. Tiba-tiba langit seolah terbelah. Dari celah belahan melesat turun delapan benda merah yang bukan lain adalah delapan anak kucing merah. Binatang ini melesat demikian rupa lalu melayang turun dan duduk di depan cangkir perak. Sepasang mati merah terpentang lebar menatap tak berkesip ke arah cairan di dalam cangkir. Kuku kaki depan mencuat laksana pisau. Ekor berkibas-kibas. Telinga mencuat ke alas dan lidah menjulur tanda tidak sabaran untuk segera menjilat meneguk cairan sum-sum. Jika diperhatikan, walau delapan anak kucing ini semua berbulu merah, namun tiga di antaranya memiliki bulu berwarna lebih pekat, agak kehitaman. Tiga anak kucing ini setiap mengeong keras memancarkan cairan merah dari kedua mati mereka. Sinuhun merah penghisap arwah turunkan kepalanya yang sejak tadi mendongak. Sepasang mati dibuka. Menyapu delapan anak kucing merah. Jika memperhatikan tiga anak kucing berbulu merah kehitaman, dada kanannya mendenyut sakit. Delapan anak kucing merah yang dengan hormat aku panggil dengan nama delapan sukma merah. Penguasa atap langit telah membuka pintu, arwah. Pertanda kalian telah mendapat izin. Silahkan menikmati sesajen atap langit yang telah disediakan seolah mengerti apa yang dikatakan sinuhun merah penghisap arwah. Delapan anak kucing merah mendekati cangkir erak di hadapan masing-masing. Dua kaki depan mencengkeram, kepala dirundukan lalu terdengar suara mereka menjilat dan meneguk sum-sum putih. Nyaris sekejapan saja sum-sum putih di dalam cangkir serta mertah habis tak bersisa. Delapan anak kucing merah mengeong keras. Tubuh memancarkan cahaya merah menyilaukan. Seolah rasa haus belum terobat, rasa lapar belum pulih tiba-tiba mereka membuka mulut lebar-lebar lalu greek, grek, grek, grek. Delapan cangkir erak mereka kunyah seperti menyantap kerupu. Sinuhun merah penghisap arwah terkejut. Pertanda buruk. Tidak pernah delapan sukma merah berlaku serakus ini ucap Seng Sinuhun dalam hati lalu cepat ia berteriak. Delapan sukma merah. Sesajen atap langit sudah kalian dapatkan. Kesaktian kalian sudah diperpanjang. Saatnya untuk kembali menemui Satria Junjungan. Delapan anak kucing merah rundukan kepala hingga dagu menempel di batu. Mulut membuka lebar dan matem membeliak. Kuku kaki depan digerus ke atas batu hingga membuat guratan-guratan dalam yang dikobari api. Delapan sukma merah. Jangan merusak apa yang ada di kawasan atap langit. Aku minta agar kalian segera kembali menghadap Satria Junjungan Dirga Purana. Penguasa atap langit mohon pintu akhirat dibuka kembali seperti tadi mendadak menderu suara tiupan angin keras. Lalu di atas sana langit seolah terbelah membuka. Delapan kucing merah mengeong keras. Mereka melesat ke arah sinuhun merah penghisap arwah, satu jengkal di atas kepala. Hal ini cukup membuat sinuhun merah terkejut dan cepat rundukan kepala. Ketika dia memandang ke atas, delapan anak kucing merah telah meles memasuki celah langit. Sinuhun merah penghisap arwah. Upacara sesajen atap langit telah selesai. Harapkah segera meninggalkan tempat ini di udara redup menggemas suara penguasa atap langit. Penguasa atap langit. Aku mengucapkan terima kasih. Akan aku sampaikan pada Seng Junjungan semua kebajikan yang telah kau lakukan. Namun sebelum pergi aku mohon satu pertolongan, udara di kawasan atap langit semakin redup. Sinuhun. Aku peringatkan padamu waktumu sebenarnya sudah habis penguasa atap langit. Aku mohon dengan sepuluh jari di atas kepala sinuhun arwah merah penghisap arwah susun sepuluh jari di atas kepala dan rundukan tubuh. Kau benar-benar mau membuat, aku marah sinuhun aku minta maaf dan aku minta ampun, tapi aku sangat mengharap pertolongan. Aku mewakili Seng Junjungan terdengar suara bergumam marah lalu. Katakan pertolongan apa yang kalian butuhkan aku mohon agar aku bisa menembus masuk ke dalam ruang segitiga nyawa di mana keriskan jeng sepuh pelangi berada, dalam wujudnya yang tidak kelihatan penguasa atap langit tertawa bergelak. Caranya mudah saja bagaimana caranya? Tolong aku diberitahu musnahkan delapan benjolan yang ada di keningmu dan semua pengikutmu. Ha, 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 keparat jahannam. Bagaimana mungkin aku dan yang lain-lain memusnahkan delapan benjolan yang jadi sumber kesaktian sinuhun merah penghisap arwah memaki dalam hati? Seolah mendengar makian sinuhun merah, penguasa atap langit membentak. Sinuhun, jangan berani memaki di negeri atap langit. Sekalipun dalam hati tiba-tiba saja udara bergetar dan hawa menjadi pengap. Kaget sinuhun merah penghisap arwah berbukan kepalang. Buru-buru dia berkata, Penguasa atap langit, aku mau pergi, harap pintu gerbang atap langit segera dibuka saat itu juga dihadapan sinuhun merah penghisap arwah muncul kembali dinding batu yang dengan cepat bagian tengahnya bergeser ke kiri dan ke kanan. Tidak tunggu lebih lama sinuhun merah penghisap arwah melesat masuk ke dalam celah. Dilain kejak dia telah berada lagi di puncak gunung semeru. Namun kaget seng sinuhun bukan alang kepalang ketika memandang berkeliling dapatkan dirinya telah dikurung beberapa mahluk alam roh. Makhluk pertama satu sosok angker karena mulai dari kepala sampai ke kaki tertutup lapisan batu berlumut berwarna ungu. Jambal ungu, mengapa kau muncul di sini sinuhun merah menyebut nama si mahluk yang bukan lain adalah Raja Dukun Batu Berlumut. Seperti diketahui mahluk ini dulunya adalah anak buah seng sinuhun yang kemudian menemui ajal dibunuh oleh Ratu Randang, baka episode sebelumnya berjudul Dua Nyawa Kembar. Berpaling ke kiri sinuhun merah penghisap arwah jadi tersirap. Satu sosok buntung hanya berbentuk potongan pinggang dan kaki buntung tertatih-tatih bergerak mendekatinya. Ketua jin seratus perut bumi ucap sinuhun merah. Tiba-tiba dia merasa ada sambaran angin di belakangnya. Dengan cepat dia berbalik. Sinuhun merah terkesiap, tampang berubah, dihadapannya, hanya terpisah dalam jarak beberapa langkah merunduk seekor anjin betina berperut besar pertanda tengah hamil berat. Sepasang maca menatap menyala. Seripatmi Kameswari, suara sinuhun merah terdengar bergetar perlahan. Anjin betina angkat kepala lalu meraung panjang. Mengenai riwayat Seripatmi Kameswari dapat dibaca kembali pada episode awal berjudul Malam Jahanam di Mataram dan episode lanjutan sepasang arwah bisu kalian bertiga ada keperluan apa muncul berada di tempat ini sinuhun merah menegur. Hidup di alam roh lapis kedua tidak tenteram. Kami minta kau mengembalikan kami ke dalam alam roh lapis ke satu, tiga makhluk di hadapan sinuhun merah menjawab berbarengan. Apa? Kalian sudah mati ya sudah. Aku tidak mungkin melakukan apa yang kalian minta jika tidak mungkin maka kami minta rohmu sebagai pengganjala roh kami di alam roh lapis kedua-tiga makhluk kembali bicara secara bersamaan. Jangan bercanda. Kalian tahu tengah berhadapan dengan siapa sinuhun merah penghisap arwah mengancam. Delapan benjolan dikening pancarkan cahaya benderang. Untuk kedua kalinya anjing betina bunting meraung. Kali ini selesai meraung terus menerjang sinuhun merah dengan serangan berupa dua cakaran kaki depan. Makhluk buntung ketua jin seratus perut bumi dan raja dukun batu berlumut tidak tinggal diam. Dua makhluk alam roh yang telah jadi korban keganasan sinuhun merah segera pula menyerbu. Makhluk sesat keparat. Kalian ingin aku benamkan di lapis tanah kedelapan teriak sinuhun merah penghisap arwah marah. Dia siap menyambut serangan lawan dengan pukulan tangan kiri kanan yaitu delapan sukma merah. Sinuhun merah. Mengapa harus repot? Biarkan aku yang memberi pelajaran pada tiga makhluk tidak tahu diri itu tiba-tiba ada orang berteriak. Lalu us. Selarik sinar merah berkiblat disertai suara menggelegar seperti petir menyambar. Hawa panas menghampar di seantrol tempat. Sebagian puncak gunung semeru tendalam dalam kobaran api. Sinuhun merah penghisap arwah cepat menghindar dengan melompat sampai delapan tombak. Tiga jeritan menggelegar lalu lenyap. Sinuhun merah penghisap arwah usap wajah sampai dua kali. Memandang ke puncak gunung di arah kiri dia melihat sosok pangeran matahari alias kesatria roh jemputan tegak sambil memegang senjata lentera iblis. Jahanam dari alam roh delapan ratus tahun mendatang itu makiseng sinuhun. Dia tiba-tiba muncul di sini. Apa dia sungguhan hendak menolong aku atau punya maksud tersembunyi sebenarnya hendak menghabisiku kesatria roh jemputan? Terima kasih kau telah menolong diriku. Lekas kembali ke bumi mataram. Pekerjaan besar menunggu sinuhun merah akhirnya berteriak. Lalu tanpa menunggu jawaban pangeran matahari dia tinggalkan puncak gunung semeru. Lima kembali ke ruang segitiga nyawa di bawah candi laosan lor seperti diceritakan sebelumnya dalam serial terdahulu berjudul Delapan Sukma Merah. Ketika berada di halaman candi kalasan tiba-tiba ada sinar kuning melesat dari langit. Sinar melingkari tanah tempat jaka pesolek berdiri lalu naik ke atas membungkus tubuh dan kepala si gadis. Sesaat kemudian tubuh jaka pesolek amblas lenyap masuk ke dalam tanah. Ada yang menculik jaka pesolek Wiro berteriak kaget. Ini pasti pekerjaan dua sinuhun keparat setelah berpesan pada Ratu Randang dan Dewi Ular agar jangan kemana-mana dan tetap menunggunya di tempat itu Wiro dengan mengandalkan ilmu baru yang didapat dari kakek sakti Kumara Ganda Mayana masuk ke dalam tanah mengejar jaka pesolek. Dugaan Wiro bahwa jaka pesolek diculik oleh dua sinuhun jahat ternyata keliru. Sesuai keterangan jaka pesolek pada ampu semirang biru setelah masuk ke dalam tanah, dia merasa heran karena dia merasa seperti berada di alam terbuka. Lalu dia melihat seberkas cahaya kuning disertai gemah lonceng di kejauhan. Cahaya kuning bergerak ke depan. Jaka pesolek mengikuti hingga akhirnya sampai di ruang segitiga nyawa. Menurut empu semirang biru ternyata jaka pesolek telah ditolong oleh anak sakti Mimba Purana yang dikenal dengan sebutan Satria Lonceng Dewa. Wiro yang berusaha mengejar karena khawatir akan keselamatan jaka pesolek terpaut jauh lebih dari 30 tombak di belakang si gadis. Sewaktu sayup-sayup dia mendengar suara lonceng dan bayangan samar cahaya kuning di kejauhan, karena tidak tahu di arah mana beradanya jaka pesolek maka Wiro mengejar ke jurusan dia mendengar suara lonceng dan melihat cahaya kuning samar. Di satu tempat di mana lapisan tanah berubah dari coklat kehitaman menjadi merah kehitaman Wiro hentikan lari ketika mendadak dia merasa ada sambaran angin dari arah depan. Dia memperhatikan, astaga! Di hadapannya terlihat satu pemandangan aneh. Satu, dua, tiga, Wiro menghitung sampai delapan. Sepasang matlah, tidak berkesip. Delapan anak kucing berbulu merah. Ada benjolan di kening Wiro ingat sebelumnya pernah beberapa kali mendengar suara ngeongan kucing. Apa binatang-binatang ini yang mengeong? Dari sikap mereka tampaknya mereka sengaja menghadang jalanku, delapan anak kucing berbulu merah di dalam lapisan tanah di bawah kawasan candi laosan lor duduk mencangkung, berjejar dari kiri ke kanan. Delapan pasang neta menyorot tak berkedip ke arah Wiro. Perlahan-lahan mulut menyeringai memperlihatkan lidah panjang serta taring runcing. Telinga panjang mencuat ke atas. Tiba-tiba didahului ngeongan keras, delapan anak kucing merah melompat menyerbu. Saat itulah Wiro melihat seluruh kuku yang dimiliki delapan anak kucing itu mencuat keluar menyerupai pisau besar, tajam dan runcing berwarna merah. Cakar sukma merah. Menghadapi delapan musuh yang berbentuk manusia atau makhluk jejadian bukan hal yang menakutkan bagi pendekar 212 Wiro Sableng. Tapi diserang delapan anak kucing baru sekali ini dialaminya seumur hidup. Dalam hati ada perasaan tidak tega untuk menyakiti apalagi sampai membunuh binatang itu. Hal ini membuat seng pendekar berlaku ayal. Ketika delapan anak kucing semburkan cahaya merah dari benjolan di kening masing-masing, Wiro tersentak kaget. Pandangan matanya silau. Selagi dia berusaha melompat mundur, lima cakaran menyambar. Beret. Beret beberapa sambaran cakar sukma merah berhasil dihindari Wiro alau bajunya robek-robek. Ketika delapan cahaya merah kembali melesat dari benjolan di kening delapan anak kucing, dua sambaran cakar sukma merah menyerempet dada, tiga menggores wajah. Walau cuma luka berbentuk gorsan namun racun yang dikandung benar-benar jahat. Saat itu juga Wiro merasa aliran darahnya menjadi panas, pemandangan menggelap dan dua kaki goyah lemas. Dengan langkah terhuyung-huyung dia coba berjalan ke arah cahaya, terang kemerahan jauh di depan sana. Namun delapan anak kucing kembali melancarkan serangan. Wiro membentak keras. Tangan kanan didekatkan ke muka, telapak dikembang lalu dia meniup. Kejapan itu juga, di atas telapak tangan kanan terpampang gambar kepala harimau putih bermata, hijau. Ketika, Wiro menghantarkan tangan kanan ke arah delapan kucing yang menyerang, didahului suara oman harimau selarik sinar putih disertai dua jalur sinar hijau menderu keras. Seantero tempat bergeletar. Tanah berguguran. Ngeungguk tiga ekor anak kucing terpental ke alas lalu jatuh terkapar di tanah. Anehnya mereka tidak kelihatan cedera. Hanya sepasang metel, tampak mengeluarkan cairan merah dan bulu mereka yang semula merah terang kini berubah menjadi merah gelap kehitaman. Namun demikian ketiga, binatang ini hanya mampu gerakan kepala sedikit. Mengoong pendek, megap-megap lalu melosoh tak berkutik. Melihat apa yang terjadi dengan tiga kawan mereka, lima anak kucing lainnya mengeong keras lalu tiga di antaranya dengan cepat melompat dan menggigit kuduk tiga teman mereka yang cedera. Ketika Wiro memandang berkeliling dan siap hendak melepas lagi pukulan harimau dewa semua anak kucing tak ada lagi di tempat itu celaka, apa yang terjadi dengan diriku. Tubuhku panas, kakiku lemas. Ada racun ganas dalam tubuhku, meski pandangan matanya mulai samar namun Wiro masih bisa melihat sinar terang merah di kejauhan. Yang dilihatnya itu adalah ruang segitiga nyawa di mana Ratu Randang, Kunti Amiri, Jaka Pesolek dan Sakuntala Dewi berada bersama ampu semirang biru. Wiro merasa heran. Kapak naga geni 212 yang ada dalam tubuhnya serta hawa sakti yang seharusnya mampu menumpas racun di dalam tubuhnya sepertinya tidak bekerja. Dengan gerakan kaku dan berat Wiro totok beberapa bagian tubuhnya. Lalu terhuyung-huyung dia melangkah ke arah cahaya merah terang. Dia merasa seperti berjalan di gun pasir di mana matahari seolah berada satu jengkal di atas kepala dan kaki laksana dipanggang. Ketika akhirnya dia berhasil mencapai cahaya merah terang dan masuk ke ruang segitiga nyawa, Wiro langsung roboh di lantai ruangan. Tenaganya terkuras habis. Tubuh basah oleh keringat bercampur darah yang keluar dari guratan luka di wajah dan dada. Ratu Randang, Sakuntala Dewi dan Kunti Amiri yang ada dalam ruangan terpekik keras. Jaka Pesolek langsung menubruk dan memeluk tubuh Wiro. Ketika semua orang berusaha mencari jalan untuk menolong Wiro dan Jaka Pesolek serta Sakuntala Dewi sama-sama bertekad untuk mencari Mbah Puyut Kumara Ganda Mayana, tiba-tiba saja orang tua sakti itu muncul dan terlihat di luar ruang segitiga nyawa. Kenapa mempersusah diri jauh-jauh mencariku? Aku sudah berada di dekat kalian. Bawalah pemuda malang berambut panjang itu kehadapanku. Akan aku abati dan pasti sembuh. Semoga para dewa menolong dan memberi berkat, begitu si orang tua berkata dari luar ruang segitiga nyawa. Ketika digotong, dalam keadaan setengah sadar pendekar 212 Wiro Sableng berusaha membuka dua matanya yang sejak tadi terpejam walau agak samar namun pandangan matanya ia langsung membentur sosok kakek bercorban dan berjubah ke huahu di luar ruang segitiga nyawa. Otaknya masih bisa bekerja. Mendadak saja dia ingat peristiwa Raja Mataram jejadian yang muncul di Candi Kalasan. Kali ini dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wiro kedipkan perlahan kedua matanya. Karena ilmu kesatian yang hendak dikeluarkan tidak membutuhkan banyak kekuatan tenaga dalam dia masih mampu menerapkan ilmu menembus pandang. Mendadak saja Wiro menjadi tegang. Di dalam sosok kakek bercorban dan berjubah ke huahu dia melihat sosok seorang lain. Memandang menyeringai angker ke arahnya, memperlihatkan taring merah di sudut mulut. Gusti Allah Wiro mengucap. Dia berusaha melepaskan diri dari pegangan keempat orang yang menggotongnya namun tidak punya kekuatan. Sesaat kemudian tubuhnya sudah berada di luar ruang segitiga nyawa, lalu didudukan orang di tanah. Eh yang Sinto, mengapa jadi begini? Mengapa yang melihat rot wajah serta ucapan Wiro yang aneh? Kunti Ambiri bertanya. Wiro, kau bicara dengan siapa enam Wiro menatap lekat-lekat ke arah orang tua di depannya. Mulut berucap perlahan karena dada mulai terasa sesat. K, kakek itu dalam tubuhnya ada, belum sempat Wiro menyelesaikan ucapan. Tiba-tiba orang tua bersorban dan berjubah ke huahu melompat ke hadapan Wiro. Namun yang bergerak ke depan ternyata hanyalah pakaian yang lekat di tubuhnya yaitu sorban kelabu, jubah kelabu dan kasut putih. Begitu seluruh pakaian tanggal, tubuhnya lenyap berubah jadi asap merah. Lalu dari balik kepulan asap menyelingap keluar satu sosok tinggi kurus dan hitam rambut putih jarang riap-riapan. Di Matu Wiro, sosok itu adalah sosok gurunya Yang Sinto Gendeng dalam wujud asli yaitu seorang nenek berkulit hitam kurus, wajah seperti tengkorak hidup karena hanya dilapisi kulit hitam tipis, batok kepala dihias empat tusuk kondit perak. Pakai yang lurik dan kain panjang hitam. Tubuh dan pakaian menebar bau pesing. Mulut pencong ke kanan dan ke kiri karena mengunyah susur. Namun ada kelainan pada mulut sang guru. Yaitu pada dua sudut mulut mencuat caling panjang runcing berwarna merah. Lalu di atas kening tampak delapan benjolan yang juga berwarna merah. Rambut putih jarang riap-riapan berjingkrak di atas kepala di antara empat tusuk kondit perak. Ketika si nenek menyeringai dan mengangkat dua tangannya, astaga! Wiro melihat delapan jari Yang Sinto telah berubah berbentuk delapan pisau tajam warna merah. Jari tengah dilipat ke belakang. Wiro tahu kalau Yang Sinto selama ini berada di bawah kekuasaan sinuun merah penghisap arwah dan otaknya telah dirasuki. Apa yang disebut ilmu hitam delapan jalur arwah pencuci otak tapi dia benar-benar terkejut dan tidak menyangka begitu melihat keadaan sang guru yang seperti itu. Guru, Eyang, apa yang terjadi dengan Bu Eyang Sinto gendeng menyeringai? Lidah menjulur merah. Dua caling mencuat tambah panjang. Ketika nenek ini mengeluarkan suara, suaranya bukan suara manusia, tapi merupakan ngeong kucin yang keras menakutkan. Ya Tuhan Wiro kembali mengucap. Kalau Wiro melihat sosok gurunya seperti itu, demikian juga yang disaksikan oleh Kunti Ambiri. Namun Jaka Pesolek, Ratu Randang dan Sakuntala Dewi serta Empu Semirang Biru yang masih berada dalam ruang segitiga nyawa yaitu semua orang yang berasal dari bumi matara melihat si nenek sebagai seorang gadis cantik bertubuh molek dan tubuh serta pakaian menebar bau wangi, bukan bau pesing. Wiro, hati-hati. Waktu di bukit batu hangus, gurumu hendak membunuh Muratu Randang memperingatkan. Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi berjaga waspada. Dari dalam ruang segitiga nyawa Empu Semirang Biru yang sudah melihat gelagat tidak baik berteriak keras. Lekas bawa masuk pemuda itu kembali ke dalam ruang segitiga nyawa Kunti Ambiri kan tiga orang lainnya tersentak lalu cepat bergerak menggotong Wiro kembali. Namun terlambat, delapan cahaya merah menyembur dari delapan benjolan dikening Sinto Gendeng. Ketika semua orang tersurut kesiluan sosok Sinto Gendeng melesat ke depan. Delapan jari berbentuk pisau berkelebat. Desre'at raturan dan menjerit keras. Kunti Ambiri berteriak. Jaka pesolek tertegur dengan wajah pucat dan mulut terkancing. Hanya Sakuntala Dewi yang bisa menguasai diri walau berada dalam keadaan sangat tegang. Semua terjadi dengan sangat cepat. Disaksikan sekian banyak pasang metu yang terkesiap nyaris tak percaya. Delapan jari tangan Sinto Gendeng yang menyerupai pisau menggurat di tubuh Wiro mulai dari dada sampai ke pertengahan perut. Tak ada darah mengucur. Yang terlihat tubuh Wiro terkuak mengerikan demikian rupa di sebelah dada dan perut lalu. Dua tangan Sinto Gendeng amblas masuk ke dalam tubuh Seng Murid. Pada saat keluar lagi salah satu tangan memegang sebuah benda bersinar putih berkilau yang bukan lain adalah kapak maut Naga Geni 212. Yang selama ini memang berada di dalam badan Seng Pendekarya itu sejak Kiai Gede Tapa Pamungkas memasukkan senjata Sakti Mandraguna itu ke dalam tubuhnya. Edan. Orang tua itu merampas kapak Naga Geni 212. Teriak kunti ambiri. Selama di alam delapan ratus tahun mendatang dia tahu banyak kesaktian dan riwayat senjata ini. Sinto Gendeng tertawa cekikikan. Mulut mengeluarkan suara mengong. Tangan kanan yang memegang kapak sakti dibabatkan setengah lingkaran. Mulut cahaya putih berkiblat disertai suara seperti ribuan tawan mendengung mengamuk. Hawa panas menghampar. Ruangan segitiga nyawa bergetar. Beberapa bagian dinding tanah merah berguguran. Kunti ambiri dan tiga orang lainnya cepat jatuhkan diri di tanah. Di dalam ruangan empu semirang biru terduduk pucat, dia kirimkan serangan berupa tiupan ke arah Sinto Gendeng yang dilihatnya sebagai seorang gadis cantik. Namun jarak terlalu jauh. Selain itu dinding ruang segitiga nyawa ikut menjadi penghalang. Ketika semua orang di luar ruangan bangkit berdiri kembali, Sinto Gendeng bersama kapak naga geni 212 telah raid. Wiro terbaring tak berfur gerak dengan baju robek tersingkap dan di tubuh terlihat ada guratan memanjang seperti luka bertaut yang baru sembuh. Ratu Randang dan Kunti ambiri berusaha mengejar Sinto Gendeng namun dicegah oleh empu semirang biru. Jangan dikejar. Kita semua telah tertipu. Yang datang tadi arwah jejadian embah puyut kumara ganda mayana. Sosoknya telah disusuki mahluk lain berujud gadis cantik. Semua ini jelas pekerjaan dua sinurun dibantu anak bernama Dirga Purana. Gadis tadi adalah guru pemuda ini, menerangkan ratu Randang yang membuat empu semirang biru terheran-heran. Kening empu semirang biru mengerenyit, alis mencuat ke atas. Bagaimana mungkin guru semuda usia muridnya ucapnya. Namun kemudian melanjutkan. Tapi sudahlah. Di bumi Mataram semakin banyak keandahan dan kita semua mungkin akan mati dalam keandahan itu. Empu, aku tidak bisa membiarkan orang mencuri senjata milik sahabatku ini. Aku harus mengejar dan dapatkan senjata itu kembali, berkata Kunti ambiri. Aku tetap melarang. Tapi terserah padamu, empu semirang biru menjawab. Kami bertiga juga akan ikut mengejar kata Sakuntala Dewi pula. Lalu siapa yang akan menolong pemuda itu? Lalu siapa yang akan menyelamatkan keriskan jeng sepuh pelangi yang masih menancap di atas sana? Hanya Kunti ambiri yang tidak perdulikan ucapan Seng Empu. Sebelum pergi dia mendekati Sakuntala Dewi dan Ratu Randang serta Jaka Pesolek lalu berkata setengah berbisik. Di antara kita harus ada yang tahu di mana guru pemuda itu berada dan ke mana kapak Naga Geni 212 di bawah. Kalau senjata itu tidak bisa dirampas, tunggu saja riwayat senjata makan tuan. Bukan hanya Wiro yang bakal menemui ajal, tapi kita semua bakal dibantai oleh dua sinuhun Ratu Randang, Sakuntala Dewi dan Jaka Pesolek terdiam. Kunti ambiri meneruskan ucapan. Nek Ratu, aku akan menyerahkan delapan bunga matahari kecil padamu. Berikan pada Wiro jika dia sudah siuman, bagaimana kalau dia tidak pernah siuman tapi malah mati akibat racun jahat kata Jaka Pesolek polos-polos saja. Gadis ini langsung bungkam ketika Kunti ambiri, Ratu Randang dan Sakuntala Dewi delikan mat menatap ke arahnya. Kunti ambiri lanjutkan kata-katanya. Nek, jangan lupa menyampaikan pesan Yiloro Jonggurang pada Wiro. Aku pergi sekarang, lalu gadis cantik alam roh ini keluarkan delapan bunga matahari kecil dari balik pakaian hijaunya dan diserahkan pada Ratu Randang. Ketika dia hendak melesat ke atas, siap untuk pergi tiba-tiba Ratu Randang memeluknya erat-erat. Nek, kau ini mengapa memelukku segala? Katanya Kunti ambiri. S-S-T-T-T, jangan bicara. Dengar, aku tahu kau punya ilmu bernama membalik mata menipu pandong. Kunti ambiri terkejut. Eh, Nek, dari mana kau tahu, Wiro yang menceritakan. Katanya kau gadis hebat. Dengan ilmu itu katanya dulu kau menyelamatkan diri sewaktu hendak dibunuh Wiro, lalu apa sangkut pautnya dengan kau memelukku saat ini? Tanya Kunti ambiri. Aku akan menambah kehebatan ilmu itu. Hingga kau bisa merubah diri menjadi makhluk hidup apa saja agar selamat dari segala macam maksud jahat makhluk lain, menjelaskan Ratu Randang. Tetapi aku tidak mau sepertimu. Berubah jadi anjing lalu diperkosa, hik, hik, hik si nenek tertawa. Kita sudah bersahabat. Aku tak ingin sahabatku kena celaka. Dua sinuhun dan bocah bernama Dirgapurana itu banyak akalnya. Semua akal, serba jahat dan licik. Apalagi mereka dibantu pula oleh kesatria roh jemputan. Yang menurut Wiro dijuluki sebagai pangeran segala cerdik, segala akal, segala ilmu, segala licik, segala congkak. Nek, aku tidak mengira kau banyak mendapat cerita dari Wiro, SSSTTT. Bukan hanya cerita. Ciuman juga banyak jawab peraturan yang lalu tertawa cekikikan dan merangkul tubuh kunti ambiri lebih kencang. Saat itu juga gadis salam roh ini merasa ada hawa dingin masuk ke dalam tubuhnya melalui ubun-ubun dan kedua telapak kaki. Kau tinggal menyebut nama makhluk hidup yang kau inginkan. Setelah makhluk hidup itu terwujud, tubuh kasarmu akan pindah ke tempat lain, terima kasih nek. Biar ku cium dulu dadamu yang besar montok kata kunti ambiri pula, lalu hidungnya disusupkan kebalik dada pakaian ratu randang hingga si nenek terpekik, menggeliat kegelian. Kalian semua, lekas botong pemuda itu dan cepat masuk kembali ke sini tiba-tiba empu semirang biru berseru. Aku khawatir delapan ekor anak kucing merah masih berada di luar sana, ratu randang, sakuntala dewe dan jaka pesolek segera mengangkat Wiro dan masuk kembali ke dalam ruang segitiga nyawa. Tujuh di dalam ruang segitiga nyawa, Wiro dibaringkan di lantai, dua langkah di depan empu semirang biru yang berada dalam keadaan terikat rantai merah yang disebut rantai kepala arwah kaki roh. Ratu randang tegak di samping jaka pesolek dan sakuntala dewe, memegang delapan bunga matahari kecil di tangan kanan. Ratu randang, ketika kau terkena racun cakar sukma merah, embah buyut kumara ganda mayana menolongmu. Jika kau masih ingat kalau orang tua gait itu menyelamatkanmu, sebaiknya segera kau cobakan pada pemuda itu, berkata sakuntala dewe. Ratu randang rapikan dada pakaiannya yang tersingkap akibat cuman kunti ambiri tadi lalu menjawab. Waktu itu embah buyut menotok ubun-ubunku lalu meremas tanganku yang luka hingga darah mengandung racun mengucur keluar. Setelah darah berhenti mengucur dia menotok dada kiriku, ditotok atau diusap nek bisik jaka pesolek. Gadis yang punya ilmu hebat menangkap petir ini langsung menjerit ketik perutnya di sambar cubitan ratu randang. Sakuntala dewe menegur. Sahabatku jaka pesolek. Sekarang bukan saatnya bergurau jaka pesolek senyuk cengengesan dan membungkuk-bungkuk sambil berkata. Maafkan aku, maafkan aku, lalu mulut ditepuk-tepuk. Empu semirang biru cepat menengahi. Ratu, kau tahu semua apa yang dilakukan embah buyut. Apakah kau bisa menolong pemuda itu dengan kera yang sama? Aku bisa saja melakukan seperti kera embah buyut. Tapi tingkat ilmu ku tidak setinggi orang tua itu. Selain itu menurut embah buyut, orang yang kena racun cakar sukma merah baru bisa diberi pertolongan kalau tubuhnya dibawa masuk delapan tombak ke dalam tanah. Nah, ini yang tidak bisa aku lakukan. Bagaimana mengukur dan menghitung masuk ke dalam tanah sejauh delapan tombak, ruang segitiga nyawa menjadi sunyi karena semua orang jadi terdiam. Ratu Randang memperhatikan sosok wiro dengan perasaan sedih sambil masih terus memegangi delapan bunga matahari kecil. Sakuntala Dewi tampak sangat tegang hingga wajahnya pucat. Jaka pesolek unjukkan air muka berubah ketika si nenek dilihatnya mengusap-usap delapan bunga matahari sambil melangkah mendekati wiro dan berlutup di samping sosok seng pendekar. Delapan bunga matahari terus diusap, sesekali dicium. Nek, apa yang ada dalam benakmu jaka pesolek bertanya. Tengkuknya mendadak saja dingin tapi dada bergetar. Estetete, diam saja. Aku tengah berpikir, kalau kau berpikir mau mengobati pemuda ini dengan kera mengusapkan delapan bunga matahari kecil. Apa kau tidak khawatir kejadian yang lalu akan terulang kembali? Kau lupa apa yang terjadi dengan kita? Bagaimana kalau wiro bukannya sembuh tapi malah celaka lagi seperti yang kita alami? Di rasuk hawa tidak karuan rasa, memangnya aku mau mengusap apanya tukas raturan dan sambil delikan mata pada jaka pesolek. Lalu nenek cantik ini pejamkan matu dan menarik nafas panjang beberapa kali. Kemudian dia berkata, Waktu itu aku memang bertindak konyol ceroboh. Sekarang tidak akan aku ulangi. Delapan bunga ini bunga sakti. Berasal dari sekuntum bunga matahari besar. Yang melalui tangan nyiloro jonggurang dirubah menjadi delapan bunga kecil. Kita hanya berusaha. Lebih baik melakukan sesuatu daripada diam saja. Mudah-mudahan yang maha kuasa memberkati. Kalian berdua mengapa tidak segera berdoa agar sahabat kita ini bisa selamat, nek, Sakuntala Dewi berkata. Ratu Randang tidak menjawab. Sepasang matu dibuka kembali. Delapan bunga matahari kecil didekatkan ke ubun-ubun wiro lalu diletakkan di atas kening. Dalam hati dia berdoa memohon pertolongan yang maha kuasa. Perlahan-lahan delapan bunga diusap ke wajah yang ada gorsan tiga luka. Usapan diteruskan ke dada di mana terdapat dua gorsan luka. Gerakan tangan Ratu Randang berhenti sesaat. Sepasang maca menatap bekas luka memanjang mulai dari dada sampai ke perut. Yaitu bekas dua tangan Sinto Gendeng merobek perut dan mengambil kapak Naguageni 212. Setelah menarik nafas dalam nenek ini gerakan tangan kanan yang memegang delapan bunga matahari kecil. Delapan bunga menyentuh bekas luka di perut. Ketika delapan bunga bergerak mendekati pusar, jaka pesolek tidak tenang lagi. Cepat dia ulurkan tangan, memegang lengan si nenek. Cukup sampai di situ nek. Aku tidak mau terjadi hal yang macam-macam. Kau mungkin sudah kapok berbuat konyol. Tapi kalau kebetulan ada setan lewat lalu mengusilimu. Kalau yang maha kuasa menakdirkan sahabat kita ini sembuh maka dia akan sembuh. Kalau tidak, jangan ditambah penderitaannya, jaka pesolek benar nek, kata Sakuntala Dewi yang berdiri di samping kiri Ratu Randang. Gadis berkaki tunggal yang punya kaul akan mengambil wiro jadi suaminya ulurkan tangan untuk mengambil delapan bunga matahari kecil dari tangan si nenek. Pada saat itulah mendadak ruang segi tiga nyawa bergoy yang keras. Atap laksana mau runtuh. Lantai seperti hendak amblas dan tiga sisi dinding seolah akan roboh. Ratu Randang, jaka pesolek dan Sakuntala Dewi berusaha mengimbangi diri agar tidak jatuh terbanting. Namun tetap saja mereka terhuyung keras lalu berak. Ketiganya jatuh tergeletak di lantai ruangan. Empu Semirang Biru meniuk berulang kali, menghimpun tenaga agar tidak terguling. Goncangan yang begitu keras membuat orang tua ini hampir tersandar ke salah satu dinding ruangan, dada turun naik, nafas ternah. Anehnya sosok wiro yang terbaring di lantai sedikit pun tidak bergerak atau beranjak. Di sebelah atas, keris kanjeng sepuh pelangi yang menancap di atap bergetar keras membersitkan tujuh cahaya pelangi. Sedikit demi sedikit bagian gagang yang menancap di atas bergerak ke bawah. Ada kekuatan aneh seperti menarik senjata ini agar lepas dari atap ruangan. Namun kekuatan yang menahan keris agar tetap berada di tempatnya tak kalah hebat. Akibatnya badan keris bergetar keras dan atap ruangan ikut bergoyang. Tiba-tiba di atas atap terdengar suara ngongan kucing di susu suara cakaran berulang kali. Wajah Empu Semirang Biru berubah. Ada makhluk coba menerobos masuk ke dalam ruang segi tiga nyawa, Seng Empu membatin. Lalu dia berdoa. Yang jagat batara, lindungi ruangan yang telah kau ciptakan untuk keselamatan ini. Lindungi keris kanjeng sepuh pelangi. Lindungi kami semua yang ada di sini. Tiba-tiba selarik sinar kuning memancar di atas atap lalu lenyap, goyangan yang mengguncang ruangan berhenti. Suara ngongan dan cakaran kucing menggelegar lalu sirna. Suasana di ruang segi tiga nyawa berubah sunyi laksana di pekuburan. Ratu Randang yang pertama kali berdiri. Nenek cantik ini menjerit keras ketika dia memandang ke arah sosok pendekar 212. Nek, ada apa? Tanya Sakuntala Dewi yang segera pula berdiri disusul oleh caka pesolek sementara empu semirang biru yang masih tersandar di dinding memperhatikan dari sudut ruangan, berusaha agar bisa duduk bersila kembali di lantai. Setelah meniup dua kali orang tua ini akhirnya mampu menggerakkan tubuh dari dinding dan duduk bersila di lantai seperti sebelumnya. Ratu Randang tidak berani terus memandang. Dia membalikan tubuh seraya berkata, Kasehan, yang jagat nata, mohon ampunmu. Aku tidak bisa menolongnya, si nenek tutup wajah dengan tangan kiri sambil menahan isat. Kepala disandarkan ke dinding. Sakuntala Dewi dan jaka pesolek berpaling ke arah sosok wiro. Keduanya sama-sama keluarkan seruan kaget. Saat itu wiro terbujur tak bergerak. Dari ubun-ubun, liang telinga, dua lobang hidung, sudut metu serta mulut mengucur darah merah ke hitaman. Wajahnya sepucat mayat. Walau takut namun jaka pesolek beranikan diri mendekati wiro. Ketika dia memegang tangan Seng Pendekar, gadis ini terpekik, tangan itu terasa dingin. Jaka pesolek bersurut mundur, berpaling dan memandang ke arah Ratu Randang. Seng Hyang Widi. Sudah takdir bagiku akan menerima asap cacat seumur hidup. Wahai para dewa di kahyangan, mengapa tidak sekaliannya waku diambil juga? Sakuntala Dewi meratap. Tubuhnya yang terasa lemas perlahan-lahan terkulai berlutup di lantai. Kepala tertunduk. Aku belum sempat belajar ilmu membuat petir padanya, kini dia sudah tiada, jaka pesolek sesungguhkan dan tekap wajah dengan dua tangan sambil sandarkan tubuh ke badan Ratu Randang. Di sudut ruangan empu semirang biru berkata, Hidup dan mati seorang insan hanya yang maha kuasa yang menentukan. Apa yang sudah jadi takdirnya tidak seorang pun bisa menolak. Kita semua harus bersyukur, empu keganya kau berkata begitu Ratu Randang berteriak tapi masih terus menyandarkan kening ke dinding ruangan. Kau ajak kami mensyukuri kematian seorang sahabat. Seorang kesatria yang diharapkan bisa menyelamatkan bumi mataram kalian dari tadi memalingkan wajah, memejamkan matu dan menundukkan kepala hingga tidak melihat apa yang terjadi. Angkat kepala kalian. Memandanglah ke arah pemuda itu yang maha kuasa telah memberikan rahmat luar biasa berupa kehidupan, bukan kematian walau empu semirang biru bicara penuh semangat namun air mukanya terlihat tidak gembira. Orang tua ngacok ucap jaka pesolek. Darah keluar dari mana-mana, dada tidak bergerak. Tubuh sudah dingin kaku. Kau masih bisa bilang bukan kematian delapan tiba-tiba dalam ruangan ada suara orang batuk. Sakuntala Dewi angkat kepala. Ratu Randang dan jaka pesolek sama berpaling. Ketiganya memandang ke tengah ruangan di mana saat itu pendekar 212 wirosableng tampak tengah berusaha bangun dan duduk di lantai. Walau mulut menyemburkan darah ketika batuk namun darah yang sebelumnya keluar dari ubun-ubun, hidung, metu dan telinga telah berhenti mengucur. Guratan luka di wajah, dada dan di tubuh yaitu luka memanjang sampai ke perut lenyap tak berbekas. Wiro ketiga orang itu sama-sama menjerit. Empu semirang biru mengusap dada, metu dipejam. Sulit diduga bagaimana perasaannya saat itu. Sakuntala Dewi keluarkan sehelai sapu tangan jingga. Jaka pesolek tahu apa yang hendak dilakukan gadis berkaki satu itu. Cepat dia mengambil sapu tangan jingga seraya berkata. Sahabat, biar aku yang membersihkan noda darah di kepala dan wajah kekasihmu itu untuk beberapa lama. Sakuntala Dewi tertegun tak bergerak serasa masih tak percaya sebelum akhirnya dia kembali berteriak menyebut nama Wiro, terisak-isak lalu memeluk seng pendekar. Ratu Randang berdiri menatap tak berkesip ke arah Wiro lalu perhatikan delapan bunga matahari kecil di tangan kanannya. Bunga matahari. Apakah delapan bunga sakti ini yang memberikan kesembuhan pada Wiro si nenek bertanya-tanya dalam hati lalu berlutut di samping jaka pesolek yang sibuk membersihkan noda darah. Wiro, apa yang telah terjadi dengan dirimu? Kau tadi, kau tadi sepertinya sudah tidak bernafas, kau tahu hidup lagi, sahabat bertiga, aku melihat metu kalian pada nerah tanda habis menangis. Apa betul aku tadi sudah mati? Aku jadi bingung. Kalau begitu saat ini aku sebenarnya sudah jadi hantu Wiro keluarkan ucapan yang membuat sernua orang terperangah walau dia berkata dengan senyum-senyum dan sambil menggaru kepala. Dia tambahkan candanya sambil memandang ke bawah. Ah, aku belum jadi hantu. Buktinya aku berdiri, dua kaki masih menjejak lantai. Ha, ha, ha anak muda kesatria panggilan, empu semirang biru menegur. Sebaiknya kita saling memberi penjelasan. Kau memberi tahu apa yang terjadi dengan dirimu sebelumnya dan kami akan menceritakan apa yang terjadi dengan dirimu di ruang segitiga nyawa ini. Setelah itu kita akan melakukan satu pekerjaan besar. Pekerjaan apa? Kek tanya Wiro setelah terlebih dulu membungkuk, memberi hormat. Dia heran melihat keadaan si kakek yang dibelit rantai merah. Empu semirang biru menatap ke atas atap ruangan. Mengambil dan menyelamatkan keris kanjeng sepuh pelangi yang ada di atas sana, Wiro mendongak, memandang ke atas atap ruangan. Dari cahaya yang memancar mengelilingi tubuh keris yang berluk sembilan itu dia sudah bisa mengetahui kalau senjata tersebut merupakan satu senjata sakti mandraguna. Empu semirang biru lalu menuturkan secara singkat, riwayat senjata yang dibuatnya atas perintah Raja Mataram itu. Termasuk petir yang menyambar dari keris jika ada orang mendekati untuk mengambilnya. Hanya gadis bernama Jaka Pesolek dan Sakuntala Dewi yang sanggup mengambil senjata bertuah itu. Itu sebabnya para dewa telah mengatur hingga keduanya berada di tempat ini, kek, turut bicaramu ruang ini bernama Ruang Segitiga Nyawa. Para dewa yang menciptakan untuk melindungi keris kanjeng sepuh pelangi. Kalau keris itu diambil lalu siapa yang menyimpannya? Akan dibawa ke kota reja untuk diserahkan pada Raja Mataram? Bukankah terlalu berbahaya bila keris berada di luar sana di mana dua sinuhun dan anak buahnya berkeliaran? Bukankah ruangan ini lebih memberi perlindungan pada senjata tersebut kau benar anak muda? Tapi bagaimana kalau dua sinuhun dengan bantuan bocah sakti bernama Dirgapurana suatu ketika mampu menembus atap atau dinding ruangan, atau menjebol lantai? Masuk ke dalam ruangan dan mengambil keris, makhluk yang akan mengambil akan hancur musnah dihantam petir yang keluar dari keris. Bukan begitu menurut cerita empu bukan cuma cerita, tapi kenyataan, kata Sakuntala Dewi Pula. Lalu gadis ini menceritakan apa yang terjadi ketika dia mencoba mengambil keris sakti. Kepada Wiro diperlihatkannya pakaiannya yang hamus di sambar kilatan petir yang keluar dari keris sakti. Lalu Sakuntala Dewi juga menerangkan sewaktu Dewi Ular alias Kunti Ambiri pergunakan sepuluh ular jejadian untuk mengambil keris. Sepuluh minatang itu musnah. Aku juga menaruh khawatir, kata empu semirang biru pula, mungkin saja dua sinuhun atau mahluk utusannya sudah mebekali ilmu penangkal mementahkan serangan petir. Keris sakti itu merupakan satu-satunya senjata yang bisa mengembalikan Sakuntala Dewi pada wujud aslinya, seorang gadis berkaki dua. Tentunya setelah kau lebih dulu bersedia dijadikan suaminya. Lalu keris itu pula satu-satunya senjata saat ini yang bisa memutus rantai besi merah yang melibat sekujir tubuhku, Wiro terdiam, menggaruk kepala. Ucapan Seng Empu bahwa kemungkinan sinuhun merah telah punya ilmu penangkal dan keris sakti merupakan satu-satunya senjata yang bisa melenyapkan cacat di kaki Sakuntala Dewi bisa diterimanya. Tapi kalau keris sampai dikeluarkan dari ruang perlindungan, ini yang tidak masuk jalan pikirannya. Waktu kita semakin sempit. Anak muda, harap kau mau memberitahu apa yang terjadi dengan dirimu sebelumnya, kata empu semirang biru pula. Wiro lalu menceritakan kejadian ketika dia tengah mengejar jaka pesolek masuk ke dalam tanah mendadak di hadang delapan ekor anak kucing berbulu merah. Delapan sukma merah, kata empu semirang biru. Kesatria panggilan, aku sudah menduga kalau binatang peliharaan bocah bernama Dirgapurana itu yang menyeramu, Raturandang lalu menuturkan bagaimana sebelumnya ketika berada di candi kalasan dia telah diserang dan hampir dibantai delapan ekor anak kucing itu. Namun bisa selamat karena ditolong oleh seorang kakek sakti dari alam get yang menurut empu semirang biru adalah mbah puyut kumara ganda mayana. Apakah kakek itu juga yang telah menyelamatkan Dirik Wiro bertanya? Tiga sahabatmu itu yang telah menolongmu, jawab empu semirang biru. Wiro berpaling, menatap pada tiga orang yang berada di depannya lalu berkata, Kalau begitu aku harus mengucapkan terima kasih pada kalian bertiga Wiro lalu memeluk satu persatu raturandang, Sakuntala Dewi dan Jakapesolek. Jakapesolek pergunakan kesempatan untuk balas merangkul Wiro berlama-lama. Tersipu-sipu dia baru melepas pelukan setelah raturandang menarik tangannya. Sakuntala Dewi mengambil kembali sapu tangannya yang tadi dipergunakan membersihkan darah di kepala, wajah serta dada Wiro lalu disimpan di balik pakaian. Wiro, aku yakin kesaktian delapan bunga matahari kecil ini yang telah menyembuhkan dirimu. Kau ingat peristiwa ketika Nyiloro Jonggrang memberikan sekuntum bunga matahari besar padamu. Bunga yang delapan ini berasal dari yang besar itu. Kami menerima amanat dari Nyiloro Jonggrang. Bunga ini harus diserahkan padamu, raturandang dengan cepat susupkan delapan bunga matahari kecil ke pinggang Wiro. Ada pesan dari Nyiloro, Nek, tunggu dulu, Wiro memotong ucapan raturandang. Ketika berada di luar ruangan aku melihat kunti ambiri ada di sini, gadis itu pergi mengejar gurumu yang telah mengambil senjata berbentuk kapak yang ada dalam tubuhmu, Wiro tersentak kaget. Dia baru sadar dan ingat. Ketika digotong menemui kakek bersorban dan berjubah kelabu, di dalam tubuh si kakek samar-samar dia melihat sosok yang Sinto gendeng. Setelah itu ada delapan cahaya merah menyilaukan menyambar ke arahnya dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Wiro usapkan dua tangan ke dada, lalu berucap gemetar. Dia tidak merasa ada hawa hangat masuk ke dalam telapak tangannya. Kosong, hampa. Ya Tuhan. Kapak naga geni 212 tak ada lagi dalam tubuh Kuiro tersandar ke dinding ruangan. Mete menatap ke arah tiga orang di depannya dengan pandangan kosong. Mulut berucap perlahan. Aku tak percaya. Yang mengambil kapak sakti milikku. Bagaimana caranya? Selain diriku hanya tiai gede tapak pamungkas yang mampu memasukkan dan mengeluarkan senjata sakti itu dari tubuhku. Tidak mungkin yang Sinto bisa melakukan. Karena semua adalah pekerjaan gaib. Wiro, kau tahu gurumu telah dicuci otaknya oleh sinuhun merah penghisap arwah, berkata Ratu Randang. Wiro terdiam. Dia memang sudah tahu hal itu. Kami bertiga menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Juga empu semirang biru kata Sakuntala Dewi pula. Gurumu membelah tubuhmu di bagian dada sampai ke perut. Semua terjadi sangat cepat. Luar biasa mengerikan Wiro merinding. Lalu perhatikan dan usap-usap dada serta perutnya. Yang Sinto membelak tubuhku. Aneh, mengapa tidak ada bekasnya itu berkat delapan bunga matahari yang diusapkan nenek ini ke dada dan perutmu, yang menjawab Jaka Pesolek. Sebetulnya aku mau juga mengusapkan, tapi nenek ini tak memberi kesempatan. Mungkin mengharap cuman tambahan, hus. Ratu Randang membentak sambil pelototkan mata. Jaka Pesolek cepat-cepat menjauh takut dipelintir lagi perutnya dengan cubitan. Aku akan ceritakan apa yang terjadi dan aku lihat, empu semirang biru berkata lalu memberitahu Wiro apa yang terjadi. Dia juga menyatakan rasa herannya bahwa guru yang dipanggil dengan sebutan eh yang itu ternyata seorang gadis cantik. Empu, aku tidak tahu bagaimana kejadiannya orang-orang di bumi matara melihat guruku seperti seorang gadis cantik. Sementara aku tetap melihatnya seperti apa adanya, yaitu wujud seorang nenek seperti kata Ratu Randang, aku yakin yang Sinto berbuat jahat bukan maunya. Dia telah dikuasai oleh sinuhun merah penghisap arwah. Otaknya telah dicuci dengan ilmu hitam bernama delapan jalur arwah pencuci otak celaka, pasti semua yang terjadi sudah diatur dan dibawah kendali sinuhun merah. Kapak Naga Geni 212 pasti akan diserahkan yang Sinto pada mahluk Jaihanam itu. Kek, sahabat semua, aku harus mengejar yang Sinto. Mencegah agar kapak sakti tidak jatuh ke tangan sinuhun merah. Walaupun Tiambiri sudah melakukan pengejaran tapi tanggung jawab senjata sakti itu ada di tanganku aku akan menemanimu kata Jakap Persolek. Aku juga kata Ratu Randang dan Sakuntala Dewi berbarengan. Kesatria Panggilan, kau memang wajib membela dan menyelamatkan gurumu. Kalau dia sampai menemui ajal di tangan sinuhun merah dan kau tidak berbuat apa-apa, kau akan menyesal seumur hidup. Kau akan dicap sebagai murid yang tidak berbakti kepada guru. Selain itu kau juga harus mendapatkan kapak sakti milikmu itu kembali. Aku tidak akan kecewa kalau kau pergi. Tapi ku harap paling tidak Jakap Persolek dan Sakuntala Dewi tetap di sini. Keris kan jeng sepuh pelangi harus segera diambil dari atas atap sana kek. Keris itu cukup aman selama berada dalam ruangan ini, kata Jakap Persolek meniru ucapan Wiro karena dia sudah tidak betah lagi berada di tempat itu. Wajah empu semirang biru berubah. Dia berpaling dan menatap Sakuntala Dewi. Aku mohon kau dan Jakap Persolek mementingkan senjata itu. Kalau keris sudah didapat dan kalian menyerahkannya padaku, kalian mau pergi kemana aku tidak akan peduli. Aku berkewajiban menyerahkan keris itu pada Raja Mataram karena senjata itu lenyap dari tanganku di tempat kediamanku di Gunung Bismo. Tapi sebelum kalian pergi biar aku ingin berbakti dulu yaitu agar dapat melenyapkan kutuk hitam yang selama ini telah menyengsarakan dirimu. Mendengar ucapan empu semirang biru yang terdengar lirik itu Sakuntala Dewi menjadi bimbang. Dia memandang ke arah Jakap Persolek. Ketika dia hendak menoleh ke arah Wiro, astaga! Seng pendekar sudah tidak ada lagi di tempat itu. Kek! Kalaupun keris itu kita dapatkan, tapi bagaimana kau bisa mengembalikan wujudku karena Wiro tak ada lagi di sini? Bukankah dia harus mengucapkan kata, janji atau sumpah bahwa dia akan bersedia menjadi suamiku Sakuntala Dewi, hal itu tidak perlu terlalu kau khawatirkan. Jika para dewa telah menentukan dia bakal menjadi suamimu, maka dia akan menjadi suamimu. Jika yang maha kuasa menentukan kau akan sembuh tanpa kehadiran pemuda itu maka kau akan sembuh, Dewi Kaki Tunggal, kata Jakap Persolek dengan menyebut nama julukan si gadis. Kita harus mengejar Wiro secepatnya. Lebih baik kita segera menurut saja apa yang diminta empu biar kita bisa pergi lebih cepat dari sini, Jakap Persolek. Ternyata kau memiliki hati dan jalan pikiran yang lebih jernih. Aku berterima kasih padamu. Sahabatmu Sakuntala Dewi pasti mau menolong. Bukan menolong diriku saja. Tapi yang jauh lebih penting adalah kalian akan menolong Raja Mataram dan menyelamatkan kerajaan dari mahluk-mahluk jahat pimpinan sinurun merah penghisap arwah, merasa hibah pada Seng Empu dan merasa Jakap Persolek berucap benar maka Sakuntala Dewi akhirnya anggukan kepala. Kek, kami berdua akan bekerja sama mengambil keris sakti itu, yang jagat batara. Aku sangat berterima kasih. Para jawa akan memberkati kesembuhan buahai Sakuntala Dewi, kata Empu Semirang Biru dengan wajah berseri. Lalu lagi-lagi dia kembali mendengar suara menginyang di pelingah kiri. Tubuhnya yang duduk bersilah bergerak ke atas seujung kuku lalu turun lagi ke lantai. Tidak seorang pun di dalam ruangan melihat kejadian ini. Sembilan keluar dari ruang segi tiga nyawa pendekar 212 Wirosa Bleng dapatkan diri berada di kawasan Candi Laosanlor. Saat itu mentari mulai condong ke barat namun cahayanya masih terasa sangat terik, memerihan kulit, mendenyut benak. Tidak tahu mau mencari dan mengejar yang Sinto gendeng kemana, setelah memandang berkeliling memperhatikan beberapa Candi yang ada di tempat itu, Wiro akhirnya mendatangi salah satu Candi, duduk di bagian tangga yang terlindung dari sorotan sinar matahari. Sesekali angin bertiup kencang menerbangkan debu ke udara. Wiro perhatikan keadaan pakaiannya yang kotor dan robek seng pendekar goleng-goleng kepala lalu menggerutu sendiri. Gembel saja mungkin lebih baik keadaannya dari diriku saat ini kemudian Wiro ingat pada senjatanya yang hilang. Kalau aku tidak bisa mendapatkan kapak naga geni kembali, tidak dapat menyelamatkan yang Sinto serta tidak bisa mencari tahu di mana beradanya negatri, rasanya celaka habis diriku ini Wiro lunjurkan tubuh di atas tangga, metu dipejam, kepala digaruk. Dia coba mengingat kejadian yang baru saja dialami. Ruang segitiga nyawa. Nama aneh. Kenapa disebut begitu? Empu Semirang Biru. Kakek yang katanya pembuat keriskan jeng sepuh pelangi itu, dia juga aneh. Dari mana dia tahu kalau aku dijuluki kesatria panggilan? Padahal tidak ada yang memberi tahu. Wajar-wajar saja kalau dia sangat mementingkan keris sakti yang menancap di atap ruangan. Padahal selama tetap berada di dalam ruangan perlindungan dewa senjata itu akan aman-aman saja. Tapi kelihatannya, aku merasa dia tidak suka aku berlama-lama berada dalam ruangan itu. Dengan alasan aku harus mendapatkan kapak serta menyelamatkan yang Sinto dia lebih suka aku pergi. Kenapa Wiro menggaru kepala kembali lalu membatin? Ah, sudahlah. Mengapa semua itu harus aku pikirkan? Tapi tidak dipikir memang jadi pikiran. Eh, kalau urusan keris sudah selesai, bagaimana Ratu Randang, Jaka Pesolek dan Sakuntala Dewi keluar dan dalam ruangan di dalam tanah itu? Apakah Empu Semirang Biru punya ilmu kesaktian untuk mengeluarkan mereka? Seharusnya aku mengajak Ratu Randang bersamaku. Mungkin dia bisa menolong mencari di mana beradanya Eang Sinto atau membuntuti Kunti Ambiri. Nenek Genit itu punya ilmu menjajagi orang. Selain itu, dia pasti tahu di mana sarangnya Sinuhaun Merah. Aku jadi khawatir. Tapi urusan sendiri laksana gunung batu membebani diriku, Wiro usap-usap bibirnya lalu tersenyum sendiri. Nenek Tukang Cium. Berapa ciuman lagi yang masih bersisa? Aku tidak menghitung Wiro kemudian ingat pada kuda lumping yang menjadi tumpangannya sewaktu masuk Tebumi Matara malam 800 tahun sebelumnya. Di mana beradanya kuda lumping itu tidak diketahui. Tanpa kuda lumping itu aku tidak mungkin kembali ke alam 800 tahun mendatang. Juga Eang Sinto dan Migateri. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa menolong? Jangan-jangan sudah ditakdirkan aku tidak bisa kembali. Selaka besar. Eh dan semua Wiro bantingkan kaki kanannya ke tanah lalu berdiri. Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara jeritan panjang. Ketika Wiro memandang ke atas di udara dia melihat sebuah benda kehijauan melayang jatuh dari balik atap bangunan candi paling besar. Benda inilah yang mengeluarkan jeritan. Lalu ada cairan merah bertebaran di udara. Darah. Burung. Kenapa besar sekali? Kalau burung mana bisa menjerit seperti manusia? Kelihatannya sosok itu terluka, Wiro berpikir. Sewaktu benda yang melayang jatuh itu hanya tinggal sekitar 8 tombak akan mencapai tanah kaget pendekar 212 bukan alang kepalan ketika dia mengenali. Kunti Ambiri teriak Wiro. Ternyata yang melayang jatuh adalah sosok Kunti Ambiri alias Dewi Ular. Dalam kejut dan bingungnya Wiro masih bisa berpikir. Kalau dia langsung berusaha menangkap tubuh gadi salam roh itu mungkin gak akan kesulitan menahan daya berat jatuhnya tubuh. Bisa-bisa tangkapannya lepas jebol dan Kunti Ambiri tetap saja terbanting jatuh ke tanah. Tidak menunggu lebih lama Wiro melompat satu tombak ke depan dan berdiri tepat di bawah sosok yang akan jatuh. Dua lutut ditekuk, dua tangan diangkat lalu perlahan-lahan didorong ke atas sambil merapal aji kesaktian dinding angin berhembus tindih menindih. Dua gelombang angin meneru ke udara, menghadang sosok Kunti Ambiri, membuat gerakan jatuh yang kencang tertahan seketika lalu diredam demikian rupa. Walau tubuh kemudian masih terus melayang ke bawah namun gerakannya berubah perlahan. Sebelum menyentuh tanah Wiro dengan cepat menangkap dan merangkul tubuh si gadis lalu dibaringkan di tempat keteduhan di bawah sebatang pohon. Ketika Wiro memperhatikan keadaan sosok Kunti Ambiri, dadanya berderbar, tengkuk merinding. Tubuh itu sama sekali tidak bergerak. Metus setengahnya lang, wajah pucat pasi dan di leher ada satu luka panjang menguak. Dari luka ini mengucur darah merah ke hitaman, membasai dada dan pakaian. Kunti Wiro berteriak. Dengan kedua tangannya dia menekan dada si gadis dan alirkan tenaga dalam serta hawa sakti. Dari mulut Kunti Ambiri keluar suara rangan pendek. Wiro lipat gandakan kekuatan tenaga dalam dan hawa sakti. Lalu membuat beberapa totokan di tubuh sebelah atas serta leher si gadis. Namun darah masih terus mengucur dari luka di leher dan Kunti Ambiri masih tidak sadarkan diri. Cakar sukma merah. Pasti dia terkena serangan mengandung racun ganas itu pikir Wiro. Siapa yang melakukan? Delapan anak kucing merah yang pernah menyerang dan mencelakai diri Kuiro hulurkan tangan kanan, telapak diletakkan di atas kening Kunti Ambiri lalu kembali dia mengerahkan tenaga dalam dan hawa sakti. Tetap saja gadis itu tidak bergerak. Wiro menghela nafas dalam, tidak tahu mau berbuat apa untuk menolong Kunti Ambiri. Saat itulah dia mencium bau tidak enak. Walau pakaian tipis hijau dan tubuh Kunti Ambiri menebar bau wangi, namun bau wangi itu kalah oleh bau lain yang barusan terhendus. Bau pesing ucap Wiro perlahan. Dia kenal betul bau itu. Wiro memandang berkeliling. Yang Sinto, apakah kau ada di sini tak ada jawaban. Wiro memperhatikan ke arah candi besar dan beberapa candi lainnya di kawasan itu, juga memperhatikan ke atas pohon. Tidak kelihatan siapapun, Wiro arahkan perhatiannya kembali pada Kunti Ambiri. Pandangannya membentur sebuah benda yang tergenggam dalam kepalan tangan kanan si gadis. Benda itu adalah robekan secari kain hitam basah yang cukup lebar, sebagian terkepal dalam genggaman Kunti Ambiri. Robekan kain, apakah mungkin Wiro dekatkan hidungnya ke tangan kanan si gadis? Begitu menghendus, kepala serta merta ditarik menjauh. Tampang seng pendekar jadi mengkeret. Betul bau pesing yang Sinto. Robekan kain basah itu pasti robekan pakaiannya. Bagaimana bisa berada dalam genggaman Kunti Ambiri Wiro berpikir. Dia ingat keterangan raturan dang sewaktu berada di ruang segitiga nyawa. Si nenek menceritakan kalau Kunti Ambiri pergi mengejar yang Sinto gendeng yang telah merobek tubuhnya dan mengambil kapak Naguageni 212. Lalu dia ingat pula akan perubahan yang dilihatnya pada diri seng guru. Mulut bertaring, kuku jari tangan mencuat seperti pisau, suara berubah seperti kucing mengeong. Bukan mustahil ayang Sinto yang telah mencelakai gadis ini pikir Wiro. Apa yang harus aku lakukan? Kalau tidak segera ditolong Kunti Ambiri pasti menemui ajal Wiro berlutup di samping tubuh si gadis. Tangan kanan berulang kali mengusap kening Kunti Ambiri. Di masa lalu si gadis adalah salah satu musuhnya yang paling jahat. Tapi saat itu dia merasa sangat terpukul kalau Kunti Ambiri benar-benar menemui kematian. Apalagi kalau si pembunuh sebenarnya memang adalah ayang Sinto gendeng walau si nenek berbuat di luar kesadaran. Wiro dekatkan mukanya ke wajah sebelah kiri Kunti Ambiri. Setelah mencium pipinya, dia berbisik ketelinga si gadis. Kunti, aku tahu kau dalam keadaan pingsan. Tapi aku juga tahu Gusti Allah akan memberi kemampuan padamu untuk mendengar. Kunti, kau dulu adalah musuhku paling jahat. Aku bahkan pernah membunuhmu. Tapi sekarang kau adalah sahabat paling dekat dan aku sayangi. Dengar Kunti, berdoalah walaupun hanya dalam hatimu. Berdoalah pada yang maha kuasa mohon keselamatan. Gusti Allah pasti akan mendengar doa orang teraniaya seperti Muiro lalu mencium kening Kunti Ambiri. Tiba-tiba dia merasa ada getaran-getaran hebat di dalam tanah di pedataran Candi Laosan. Lapat-lapat dia juga mendengar suara seperti teriakan orang disertai bentakan-bentakan. Wiro terkesiap. Sesuatu terjadi di bawah tanah sana. Mungkin dalam ruang segitiga nyawa. Aku khawatir kalau-kalau, mendadak di kejauhan terdengar suara tambur dan tiupan seruling. Udara berubah menjadi agak teduh. Dua manusia aneh. Si pemukul tambur dan peniup seruling. Kalau dia muncul biasanya, dua bayangan terlihat di atas bangunan Candi Laosan paling besar. Benar mereka. Sepasang arwah bersu. Kaket Nenek Sakuntala Dewi, Wiro menatap tak berkesip. Sepuluh di atas menara paling tinggi Candi Laosan terlihat sepasang kakek Nenek berselempang kain putih mengambang di udara. Sementara di kejauhan suara tambur dan suling terdengar semakin keras. Maklum kalau dua kakek Nenek Alam Gep itu muncul luntuk. Satu maksud tertentu Wiro segera menjura membungkuk memberi penghormatan. Kakek di atas bangunan Candi segera menggerakkan dua tangan dan jari-jari, membuat bahasa bicara orang bisu sementara si Nenek menampung dua tangan seolah tengah berdoa. Wiro yang telah mendapat ilmu bicara ini dari Nyiloro Jonggrang cukup mengerti apa yang disampaikan si kakek. Ketika bingung memang insan bisa menjadi linglung. Ketika dilanda ketegangan manusia bisa lupa pada kekuatan dan kuasa para dewa. Anak muda, kau membekah delapan bunga matahari sakti. Dengan bunga itu orang pernah menyembuhkan luka akibat cakar sukma merah dan menyelamatkan jiwamu. Mengapa sekarang bunga sakti tidak dipergunakan untuk menyelamatkan sahabat yang teraniaya dan yang sebenarnya hari demi hari berlalu sangat mencintai dirimu? Kekuatan cinta yang ada di dalam dirinya merupakan sebagian kekuatan yang diberikan yang maha kuasa hingga tekadnya untuk sembuh dan hidup lebih kuat dari tiupan badai di pedataran Bromo. Tolong dia dengan delapan bunga matahari itu. Usapkan delapan bunga matahari ke luka di leharnya. Sekarang juga pendekar 212 Wiro Sableng melengak kaget. Bukan saja karena ucapan bahasa bisu si kakek menyadarkan dan mengingatkannya tentang delapan bunga matahari yang ada padanya yaitu diberikan oleh Ratu Randang ketika masih berada di ruang segitiga nyawa. Tapi lebih hebat dari itu adalah ucapan yang mengatakan bahwa Kunti Ambiri mencintai dirinya dan kekuatan cinta si gadis merupakan tekad kekuatan luar biasa hebat untuk sembuh dan bertahan hidup. Wiro menatap sebentar ke arah Kunti Ambiri. Ketika dia memandang lagi ke bagian atas candi laosan sosok 2 kakek nenek telah memudar samar. Wiro cepat gerakan dua tangan dan jari jemari menyampaikan ucapan terima kasih atas petunjuk si kakek. Di kejauhan kembali terdengar suara tambur dan suling, bayangan sepasang arwah bisu lenyap dari pemandangan. Dari balik pakaiannya yang robek dengan cepat Wiro mengeluarkan delapan kuntum bunga matahari kecil. Bunga dipegang erat, ditempelkan ke leher yang luka lalu perlahan-lahan disapukan pulang balik dua kali berturut-turut. Pada sapuan ketiga Wiro melihat delapan bunga matahari bergetar, memancarkan cahaya coklat, kuning dan hijau. Di langit terdengar suara kucing mengeongriuh. Des! Asap tiga warna mengepul dari leher Kunti Ambiri. Begitu pupus Wiro melihat luka di leher si gadis telah lenyap tanpa bekas sedikitpun. Kunti Ambiri mengerang pendek. Tubuh menggeliat, dalam keadaan miring dan mencoba bangkit gadis ini muntahkan darah merah kehitaman. Wiro cepat memeluk si gadis. Meletakkan delapan bunga di atas kepalanya dan berbisik Kunti kau pasti sembuh. Kau pasti sembuh. Dua kakek nenek bisu terima kasih kau telah memberi petunjuk. Gusti Allah terima kasih kau telah menolong sahabat saya, Wiro merasa ada dua tangan merangkul tunggungnya. Ada suara mengisak di susul ucapan, Wiro, kaukah ini Wiro anggukan kepala. Aku sangat berterima kasih kau menolongku, SSHHH, berterima kasih pada Gusti Allah. Yang maha kuasa, Kunti Ambiri gelengkan kepala lalu sesenggukan dan memeluk Wiro lebih kencang. Aku, aku, aku kenapa Kunti tanya Wiro karena si gadis tidak meneruskan ucapan. Aku, apakah untuk bisa seperti sekarang ini, untuk bisa memelukmu dengan segala ketulusan hatiku aku harus menderita dulu bahkan nyaris mati, Wiro terdiam. Hatinya ternyuh. Dia pergunakan ujung bajunya untuk menyekan oda darah yang masih menempel di mulut dan dagu si gadis. Wiro, aku tidak akan melepaskan pelukan ini sampai kapampun Wiro tertawa. Dia usap-usapkan delapan bunga matahari ke pipi si gadis. Ratu Randang yang memberikan bunga ini padamu Wiro mengangguk. Bunga sakti ini yang menyembuhkan luka beracun di lehermu, Wiro memberitahu. Apa Ratu Randang juga menyampaikan pesan Nyloro Jonggurang tanya Kunti Ambiri sambil membelai tengkuk Wiro. Dia sepertinya hendak mengatakan sesuatu tapi belum sempat diucapkan, aku tahu semua pesan Nyloro Jonggrang. Aku akan memberitahu padamu, nanti saja. Sekarang kau butuh istirahat dulu. Tubuhmu ku rasa masih panas akibat racun, racun di tubuhku sudah tiada kau yakin saat ini tubuhku panas. Sekarang racun itu tanya Kunti Ambiri sambil menatap Wiro lalu mengeditkan sepasang matanya. Wiro tertawa namun tawanya lenyap ketika Kunti Ambiri menempelkan pipinya ke pipi seng pendekar lalu menciumnya. Debaran di dada Wiro semakin keras. Kunti, aku akan membawamu ke dalam candi. Di sana lebih tebu dan sejuk, tidak usah, aku lebih suka di sini, jawab si gadis. Lalu rebahkan tubuhnya di pangkuan Wiro. Metu dipejam, mulut berucap. Aku benar-benar tidak pernah mengimpikan saat-saat seperti ini, Wiro jadi bingung sendiri. Dalam hati dia membatin. Apa yang dikatakan kakek bisu itu agaknya memang kenyataan. Kalau aku mengikuti alunan perasaan gadis ini saat ini, Kunti, Aku ingin tahu apa yang telah terjadi menurut tiga sahabat di ruang segitiga nyawa kau pergi mengejar guruku Eang Sinto Gendeng yang telah mencuri kapak naga geni 212 dengan kelo membelah danaku, akan aku ceritakan. Jawab Kunti Ambiri lalu sandarkan punggung ke batang pohon. Setelah mengusat lehernya gadis cantik alam roh ini menuturkan, sinar seng suria bukan saja sangat terik memerihkan jangat tapi juga membuat silau pandangan Kunti Ambiri. Tadi sekejapan dia sempat melihat sosok Eang Sinto Gendeng berkelebat ke arah barat. Agar pemandangan bisa lebih luas Kunti Ambiri melesat ke atas salah satu candi. Benar saja, begitu menjejakan kaki di atas menara candi dia bisa melihat si nenek yang saat itu ternyata berada di atas atap candi laosan lor paling besar. Berdiri berkacak pinggang, mulut perut mengunyah susur dan sepasang meta menatap garang ke arah si gadis. Nenek itu tidak meneruskan lari. Dia seperti sengaja menunggu kupikir Kunti Ambiri. Tidak menunggu lebih lama si gadis segera melesat ke atas puncak candi di mana Sinto Gendeng berada. Sineriek menyambut dengan seringai angker memperlihatkan taring di sudut bibir. Delapan dari sepuluh kuku jari tangannya mencuat laksana pisau berwarna merah. Kapak naga geni 212 tampak terselip di balik pakaiannya. Walau tahu kalau Sinto Gendeng sudah dicuci otaknya oleh sinuhun merah penghisap arwah, namun Kunti Ambiri tetap menaruh hormat dan menyapa. Nek, salam hormat untukmu, gadis dajal alam roh. Kau sudah lama mampus. Apa mau mampus lagi dan rohmu aku cabik-cabik berani mengejar diriku Sinto Gendeng membentak. Delapan benjolan merah di kepalanya memancar terang. Nek, maafkan aku, benar-benar dajal jahannam. Kau panggil aku meneh? Apa matamu Bota Kunti Ambiri melongo heran? Kemudian dia segera ingat. Orang-orang asli bumi matara melihat wujud Sinto Gendeng seperti seorang gadis cantik bertubuh molek dan wangi. Sebaliknya dia bersama Wiro, Nigatri dan Pangeran Matahari yang berasal dari alam delapan ratus tahun mendatang melihat Sinto Gendeng sebagai wujud aslinya yaitu nenek angker berkulit hitam. Orang di depan mata, apapun wujudmu adanya, aku berdoa agar Gusti Allah memberi kesadaran padamu. Aku mohon kau mengembalikan kapak naga geni 212 yang sudah kau ambil dari dalam tubuh Wiro, sepasang mati Sinto Gendeng seperti mau melompat keluar dari rongganya yang cekung. Nenek ini tertawa gelap-gelap. Lalu dia membentak. Apa kau merasa kapak sakti ini milikmu hingga berani meminta tidak? Kapak itu bukan milikku. Aku akan mengembalikan pada murimu. Dia sangat membutuhkan senjata itu. Banyak urusan besar yang harus dihadapinya di bumi mataram ini, jawab kunti ambiri. Sinto Gendeng kembali tertawa mengakak. Kau mau berbuat baik pada anak setan itu apa kau mengharapkan dia bakal jatuh hati padamu? Hik, hik, hik. Lekas pergi dari hadapanku dan jangan berani mengejar lagi. Aku mohon, kembalikan dulu kapak naga geni. Aku minta tolong, aku mohon. Sinto Gendeng memaki panjang pendek lalu berkata. Melangkah kehadapanku. Berlutut dulu dan cium kedua kakiku. Minta ampun atas segala dosamu selama ini. Baru senjata yang kau minta aku berikan padamu kunti ambiri terkesima. Kalau saja dia tidak telah menerima berkah yang maha kuasa melalui nyiloro jonggerang yang telah merubah sifat serta budi pekertinya, Gadis Alamruh ini saat itu juga mungkin sudah menyerbu menghajar si nenek. Kunti ambiri malah tersenyum mendengar ucapan si nenek. Dalam hati dia berkata. Apa susahnya berlutut? Apa hinanya mencium kaki seorang yang jauh lebih tua dariku? Anggap saja dia ibuku. Tapi hem, apa benar semudah itu dia hendak memberikan senjata tersebut padaku? Aku menduga dia hendak menjebakku. Apakah aku sebodoh itu? Hik, hik dengan langkah tenang kunti ambiri mendekati Sinto Gendeng lalu berlutut di hadapan si nenek sambil menahan nafas karena tidak tahan mencium bau pesing tubuh dan pakaian si nenek. Ketika dia membuat gerakan hendak mencium kaki Sinto Gendeng tiba-tiba dia mendengar suara berdesir. Ser kunti ambiri angkat kepala, memandang ke atas. Ternyata yang berdesir adalah bunyi air kencing yang tengah dimunkratkan si nenek. Meski merasa si nenek sudah sangat keterlaluan namun kunti ambiri masih mengambil sikap mengalah. Cepat-cepat dia melompat menjauh tapi Sinto Gendeng mengejar sambil kirirkan tendangan berantai. Wuut beraak tendangan Sinto Gendeng menghajar dinding atas candi hingga jebol karena kunti ambiri berhasil mengelakan. Didahului teriakan yang mirip suara kucing mengeongsi nenek kembali menyerbu. Kali ini dengan mempergunakan serangan dua tangan yang memiliki delapan kuku jari menyerupai pisau. Di dalam rimba perselatan di Tanah Jawa, tingkat kepandaian kunti ambiri bagaimanapun juga berada di bawah si nenek. Namun untuk mengalahkan kunti ambiri bukan hal mudah. Dalam tiga gebrakan pertama pertarungan tampak imbang. Jurus-jurus selanjutnya kunti ambiri agak terdesak karena gadis ini lebih banyak memusatkan perhatiannya untuk dapat merampas kapak naga geni 212 yang terselip di pinggang Sinto Gendeng. Sinto Gendeng menyerang kunti ambiri seperti kesetanan. Tubuhnya lenyap di balik cahaya delapan kuku merah berbentuk pisau. Gerakannya cepat sekali, walau menimbulkan angin tapi tidak bersuara. Pertanda nenek ini memiliki ilmu meringankan tubuh nyaris mencapai tingkat sempurna. Dalam satu gebrakan di jurus ke sembilan kunti ambiri hampir berhasil menyentuh kapak namun tangan kanan Sinto Gendeng membabat luar biasa cepat. Si gadis melompat mundur tapi kalah cepat. Keras salah satu kuku jari berbentuk pisau membabat leher kunti ambiri luka menguak, darah menyembur. Berat kunti ambiri hanya mampu menarik lobek kain panjang lurik hitam yang dikenakan Sinto Gendeng. Setelah itu tubuhnya terjatuh dari atas atap candi sewaktu berusaha menyelamatkan diri dari serangan cakar sukma merah berikutnya kunti ambiri menyudahi ceritanya dengan ucapan. Ketika jatuh aku coba mengimbangi diri. Tapi tak berhasil. Setelah melayang jatuh aku masih berusaha jungkir balik agar bisa melayang ke bawah dengan dua kaki menginjak tanah lebih dulu. Tapi luka di leherku sangat parah. Selain itu racun cakar sukma merah bekerja sangat cepat. Tubuhku diselimuti hawa panas. Kepala seperti mau pecah dan pemandangan berubah guram. Yang bisa aku lakukan hanya menjerit. Kalau kau tidak menjerit aku tidak akan melihat sosokmu yang jatuh dari atas candi, kata Wirok pula. Kunti ambiri usap pipinya lalu berkata. Aku menyesal tidak bisa mendapatkan kapak saktimu, kita pasti akan menemukan kapak naga geni kembali, kita ucap kunti ambiri dalam hati. Maksudnya dia dan aku bersama-sama mencari senjata itu Wirok berdiri menghampiri robekan pakaian Sinto gendeng yang sejak tadi tercampak di tanah. Robekan kain ini bisa dipergunakan untuk menjajagi di mana beradanya Eang Sinto. Seseorang dengan ilmu kepandainya akan menolong kita, maksudmu ratu randang tanya kunti ambiri. Wirok mengangguk. Tiba-tiba tanah di tempat itu bergetar. Pohon besar di mana mereka berada bergoyang-goyang di daunan gugur berjatuhan. Sesuatu terjadi di bawah sana. Di dalam tanah, ini kali kedua tanah bergetar, Wirok memberitahu. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan tiga orang sahabat kita yang masih berada di dalam ruang segitiga nyawa, sebaiknya kita segera saja menyelidik ke sana. Wirok anggukan kepala. Dia menolong kunti ambiri berdiri. Hanya sekejapan lagi kedua orang berkepandain tinggi itu akan siap mengamblaskan diri masuk ke dalam tanah tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Lalu ada suara tiga jeritan keras. Tanah di samping kanan pohon terbongkar besar lalu berak. Tiga sosok terkapar di tanah. Wirok melengap kaget. Kunti ambiri menjerit. Tiga sosok itu adalah ratu randang, Sakuntala Dewi dan Jakap Pesolek. Ketiganya dalam keadaan setengah pingsan. Sekujur tubuh mulai dari kepala sampai ke kaki tertutup tanah dan debu berwarna merah. Sebelas tak berapa lama setelah pendekar 212 Wiro Sableng meninggalkan ruang segitiga nyawa, empu semirang biru berhasil membujuk Jakap Pesolek dan Sakuntala Dewi agar tidak pergi menyusun Wiro. Sahabatku, berbisik Sakuntala Dewi. Ada apa tanya Jakap Pesolek? Tidakkah kau memperhatikan tanda tanya Dewi Kaki Tunggal, kau ini bicara sepotong-sepotong? Apa yang tidak aku perhatikan SSSTTT, bicara pelan-pelan? Jangan sampai terdengar kakek itu. Apa kau tidak memperhatikan kalau suara seng empu sedikit agak berubah? Pertama kali suaranya halus tapi beberapa saat belakangan ini berubah agak parau dan keras, yang bicara adalah Ratu Randang dan Sakuntala Dewi membenarkan ucapan si nenek dengan anggukan kepala. Hal begitu saja jadi perhatianmu. Lebih baik kita cepat-cepat mengambil keris. Begitu urusan selesai kita cepat-cepat pergi dari sini. Jakap Pesolek lalu berpaling pada Empu Semirang Biru. Empu, kami berdua siap mengambil keris di atas atap, lakukanlah. Raja Mataram tidak akan melupakan baktimu pada kerajaan. Aku akan melindungi usaha kalian agar tidak ada roh jahat yang menghalangi. Empu Semirang Biru menjawab lalu meniup ke arah kedua kakinya sendiri. Kemudian kepala diangkat sedikit. Tiupan diarahkan ke lantai ruangan, terus naik ke dinding dan terus naik lagi menuju atap di mana keriskan jeng sepuh pelangi menancap. Jaka, kau sudah siap bertanya Sakuntala Dewi. Tidak seperti biasa selalu gerang kalau akan menghadapi dan menangkap petir, sekali ini Jakap Pesolek tampak agak tegang. Gadis ini kemudian mengangguk. Jaka, jangan tegang. Kau pasti mampu menangkap petir yang keluar dari keris sakti. Kalau berhasil aku berikan K-10 cuman aturan dan memberi semangat tapi dengan kera bergurau. Sakuntala Dewi memberi isyarat bahwa dia siap untuk melompat ke atas atap ruangan. Tapi Jakap Pesolek balas memberi isyarat sambil berkata, jangan kau yang melompat lebih dulu. Biar aku yang memancing. Aku akan melompat ke atap. Begitu petir keluar dari dalam keris, aku akan membuntal dan kau akan aman. Pergunakan kesempatan cepat-cepat melesat ke atas mengambil keris. Sakuntala Dewi dalam hati memuji kecerdikan Jakap Pesolek lalu memberi tanda agar gadis yang mengaku bisa jantan bisa betina itu segera melompat ke atap. Sebelum melompat Jakap Pesolek melirik ke arah empu semirang biru. Orang tua ini tampak tegang. Jakap Pesolek jejakan dua kaki ke lantai ruangan. Wut tubuh Jakap Pesolek melesat ke atas atap setinggi empat tombak. Kurang satu tombak tubuhnya melayang dalam ruangan tiba-tiba keriskan jeng sepuh pelangi pancarkan cahaya sembilan warna, dikelilingi cahaya biru. Setelah itu terdengar ledakan laksana petir benar-benar menggelegar. Cahaya putih menyilaukan dan panas berkiblat menyambar ke bawah, ke arah Jakap Pesolek. Seantara ruangan menjadi panas luar biasa. Jakap Pesolek menyambut hantaman petir dengan berteriak keras. Dua tangan dikembang. Des! Des! Dua tangan si gadis begitu bersentuhan dengan cahaya putih langsung membuat gerakan memiting. Cahaya putih dibuntal seperti menggelung sebuah pita raksasa lalu dia melayang turun ke lantai ruangan, membawa gulungan petir dan menghenyakannya di salah satu sudut, menahan dengan kedua lutut. Petir Jejadian. Mana bisa lebih hebat dari petir sungguhan ciptaan yang maha kuasa. Petir Jejadian jangan berani bercanda dengan aku Jakap Pesolek. Hik, hik, hik kini Jakap Pesolek bisa tertawa-tawa. Buntalan petir yang tadi putih panas menyilaukan perlahan-lahan berubah redup dan mengecil sebaliknya seluruh pakaian dan sekujur tubuh Jakap Pesolek tampak diselubungi lapisan berwarna merah, seperti bara mengepul hawa panas. Ketika Jakap Pesolek berhasil menangkap dan menggulung petir yang keluar dari tubuh keriskan jeng sepuh pelangi dan mengamankan petir di sudut ruangan, secepat kilat sakuntal adewi jejakan kakinya yang hanya satu ke lantai ruangan. Wulstubuh gadis itu melesat membal ke atas atap ruangan di mana keriskan jeng sepuh pelangi menancap. Tangan kanan berkelebat cepat, menangkap badan keris lalu menarik senjata ini dari kayu keras tempatnya menancap. Ketika tangan kanannya menyentuh keris sakti, sakuntal adewi merasa ada hawa dingin masuk ke dalam tubuhnya yang membuat tengkuknya merinding. Dengan cepat gadis ini melayang turun ke bawah sakuntal adewi sambil membuat gerakan jungkir balik satu kali. Tubuhnya meluncur sebat dan dalam bilangan kejapan mati saja dia sudah berdiri kembali di lantai ruangan. Jaka, Ratu, kita berhasil teriak sakuntal adewi girang. Jaka pesolek tidak menjawab karena saat itu dia tengah berusaha merontokkan lapisan merah panas yang menyelubungi dirinya sementara dua kaki masih terus menahan buntalan petir yang semakin mengecil dan akhirnya lenyap dalam bentuk kepulan asap. Ratu randang cepat memeluk sakuntal adewi. Kau gadis hebat. Sekarang lekas minta tolong pada empu itu bagaimana caranya menyembuhkan dirimu. Mengembalikan kakimu yang satu jadi dua lagi, kedua orang itu lalu mendatangi empu semirang biru yang sejak tadi sudah tidak sabaran. Dari selah-selah libatan rantai besi merah dia menggerakkan tangan memberi isyarat. Sakuntal adewi, lekas putuskan rantai besi yang melibat diriku. Hanya keriskan jeng sepuh pelangi yang mampu menghancurkan rantai kepala arwah kaki roh. Setelah aku bebas, aku akan segera akan menolong dirimu. Ratu randang perhatikan sikap empu semirang biru yang sama sekali tidak memperlihatkan atau memanjatkan puji syukur pada yang maha kuasa atas telah didapatnya keris sakti itu. Padahal sebelumnya dia banyak mengucap, menyebut para dewa, menyeru yang maha kuasa. Si kakek tampaknya lebih mementingkan dan mendahulukan keselamatan diri sendiri. Diikuti ratu randang, Sakuntal adewi melangkah mendekati empu semirang biru. Keris sesaat dipentang di depan wajah orang tua itu yang memandang dengan mati berkilat-kilat. Laksanakan sekarang kata empu semirang biru dengan suara parau bergetar. Sakuntal adewi angkat tangannya yang memegang keris lebih tinggi. Lalu tangan itu dibabatkan ke bawah. Terang bunga api merah bertijar terang. Ruang segitiga nyawa bergoncang. Rantai besi merah di bagian bahu kanan empu semirang biru putus berkeron tangan. Tubuh seng empu terlonjak. Teruskan. Putuskan semuanya teriak empu semirang biru bersemangat. Sakuntal adewi kembali membabatkan keriskan jeng sepuh pelangi hingga dalam ruang segitiga nyawa terdengar suara berdem terangan berulang kali disertai memijarnya percikan terang bunga api. Rantai kepala arwah kaki roh putus di enam bagian, luruh jatuh ke lantai dengan suara berkerontang dasyat. Ruang segitiga nyawa kembali bergoncang. Kali ini disertai terdengarnya suara raung anjing dan ngeong kucing di kejauhan. Terima kasih, terima kasih. Aku sudah bebas sekarang kata empu semirang biru. Namun dia tidak berdiri, tetap saja terus duduk bersela di lantai ruangan. Malah berkata. Sakuntal adewi, berikan senjata itu padaku. Kini giliran aku menolong membebaskanmu dari kutukan yang telah membawa sengsara dirimu selama ini, heran, empu itu tak mau beranjak dari duduknya. Apa pantatnya sudah lengket ke lantai ruangan tanda tanya berkata Ratu Randang dalam hati. Lalu dia berkata yang ditujukan pada empu semirang biru. Empu, izinkan aku barang sebentar melihat dan memegang keris sakti yang luar biasa hebat mengagumkan ini kata Ratu Randang dengan cepat melangkah kehadapan Sakuntal adewi sekaligus membelakang ngimpu semirang biru. Tapi karena terburu-buru mungkin juga agak gugup beret. Tak sengaja ujung keris mengait dada pakaiannya hingga robe, membuat sebagian dada si nenek yang masih putih dan kencang tersembul. Saking terkejutnya keris sakti sampai terlempar ke udara. Saat itu si nenek sendiri seperti kehilangan keseimbangan, nyaris jatuh kalau tidak bersetekan dengan tangan kanan ke lantai. Dengan cepat Ratu Randang bangkit berdiri dan menyambar keris yang jatuh. Oala ucap Ratu Randang sambil satu tangan ditekapkan ke dada. Keris bagus, tapi agak nakal. Bajuku dirobeknya. Hik, hik, hik bukan keris itu yang nakal, Mek. Tapi engkau yang nakal. Keris sakti dibuat mainan kata Jaka Pesolek dari sudut ruangan. Ratu Randang tersipu-sipu, cepat berbalik dan menyerahkan sendiri keris kanjeng sepuh pelangi. Ketika menyerahkan si nenek sengaja membungkuk sehingga dadanya tersingkap, membuyut besar dan sempat membuat darah pempu semirang biru berdesir, Mek itu sampai tidak mengedit karena terkesiap. Lebih-lebih ketika Ratu Randang menyusupkan keris sakti kebalik pinggang pakaiannya, dada nenek cantik itu nyaris menyentuh hidungnya. Empu semirang biru aba pinggangnya untuk memastikan keris kanjeng sepuh pelangi ada dan tersisip di situ. Lalu masih dalam sikap keadaan berselat tubuh empu semirang biru bergerak ke atas. Ratu Randang, Sakuntala Dewi dan Jaka Pesolek berseru kaget ketika melihat di lantai yang sejak tadi diduduki empu semirang biru terdapat sebuah lubang merah sepemasukan tubuh manusia. Belum habis kejut mereka tiba-tiba empu semirang biru keluarkan suara tawa bergelak. Selama tinggal manusia-manusia tolol tubuh, Seng Empu menggeliat. Dua kaki yang terlipat bergerak lurus ke bawah lalus. Sosoknya lenyap masuk ke dalam lubang disedot oleh satu kekuatan luar biasa kencang. Kurang ajar. Kita ditipu teriak Ratu Randang. Dia melompat ke tepi lubang lalu hantamkan pukulan tombak dewa memancung berhala. Selarik sinar biru menderu masuk ke dalam lubang. Sakuntala Dewi tidak tinggal diam. Gadis kaki satu ini gerakan dua tangan dalam jurus 16 gerakan tangan bis laluus. Sepuluh larik sinar jingga yang mencuat dari ujung jari melabrak masuk ke dalam lubang. Dari dalam lubang terdengar suara bergemuruh. Lalu ada kilatan cahaya kuning kemerahan menyambar ke atas. Ruang segi tiga nyawa bergoncang hebat. Jinding dan atap tanah merah luruh. Lalu satu ledakan menggelegar ketika pukulan sakti yang dilepas Sakuntala Dewi dan Ratu Randang saling bentrok dengan sambaran cahaya kuning kemerahan. Tiga orang yang ada di dalam ruangan terlempar ke atas. Dua belas begitu mengenali tiga orang yang terkapar di tanah. Kunti Ambiri dan Wiro berteriak kaget. Keduanya langsung melompat. Nek, apa yang terjadi tanya Wiro dan buru-buru melengos lalu menjauh ketika melihat dada Ratu Randang yang tersingkap. Dia memberi isyarat pada Kunti Ambiri agar segera menolong Ratu Randang lalu cepat mendekati Sakuntala Dewi dan Jakab Pesolek. Seperti Ratu Randang kedua orang ini terbujur dalam keadaan setengah pingsan, megap-megap seolah kehabisan nafas. Kunti Ambiri cepat membuhul sebisanya pakaian Ratu Randang yang robek hingga aurat si nenek tertutup. Lalu dengan mengerahkan tenaga dalam serta hawa sakti dia berhasil membuat Ratu Randang siuman. Wiro melihat kepala Jakab Pesolek miring ke kiri dan Sakuntala Dewi megap-megap sulit bernafas. Wiro cepat menotok kedua orang ini di tiga tempat lalu pegang pergelangan kaki masing-masing sambil menyalurkan tenaga dalam dan hawa sakti. Jakab Pesolek sadar lebih dulu. Gadis ini cepat bangkit dan duduk, memandang berkeliling. Kepala terkulai miring ke kiri. Jakab, setan mana yang menamparmu sampai kepalamu teleng begini rupa tanya Wiro. Sialan Jakab Pesolek memaki jengkel. Leher dan kepala ditepuk-tepuk. Tidak ada setan yang menamparku. Aku terkena semburan cahaya kuning merah yang keluar dari lobang-lobang. Lobang apa tanya Wiro pula. Jakab Pesolek tidak menjawab. Leher dipukul-pukul. Kepala dipelintir lalu didorong ke kanan. Kerek. Leher dan kepalanya lurus kembali tapi mulutnya berucap. Aduh, aku mau kencin tapi tidak bisa. Ini gara-gara piupan empu sialan itu. Aduh, bagaimana ini sakuntala Dewi mulai sadar pula. Setelah batuk-batuk dan menyeka wajahnya yang penuh di bu gadis berkaki satu ini bergerak duduk. Dia cepat menyadari apa yang terjadi lalu mulai sesenggukan. Aku akan sengsara seumur hidup. Keris sakti itu dibawa kabur empu semirang biru. Yang jagat batara mengapa buruk sekali nasib diriku, Wiro dan Kunti Ambiri saling pandang. Lalu Wiro berpaling pada Ratu Randang. Nek, ceritakan apa yang terjadi. Apa betul keris kan jeng sepuh pelangi dilarikan oleh empu semirang biru? Rasanya tidak masuk akal, Ratu Randang anggukan kepala. Empu celaka itu. Tidak sangka dia ternyata kaki tangan sinuhun merah yang menyusup masuk ke dalam ruang segi tiga nyawa, berkata sakuntala Dewi di tengah isaknya. Aku tidak melihat ada benjolan merah di kening empu itu. Apa benar dia orangnya sinuhun merah penghisap arwah kata Wiro pula. Kalau bukan orangnya sinuhun, perlu apa dia mencuri keris? Kami bertiga dimaki sebagai manusia-manusia tolong. Berengsek jaka pesolek mengomel. Lalu bicara lagi. Aku ditiup disirapnya hingga tidak bisa kencing. Sekarang dia kabur. Bagaimana aku mau kencing jaka pesolek usap-usap bagian bawah perutnya? Aku menduga, berkata sakuntala Dewi sambil mengusap wajah. Kali ini sinuhun merah tidak mempergunakan orang atau mahluk yang ada benjolannya karena tidak bisa menembus masuk ke dalam ruang segi tiga nyawa yang ada dalam perlindungan para Dewa. Yang aku tidak mengerti mengapa empu semirang biru, orang yang membuat keris kanjeng sepuh pelangi, orang kepercayaan Raja Mataram, tega-teganya melakukan hianat. Kalau tahu dah akan menipu dan melarikan keris itu, tidak akan aku putuskan rantai yang mengikat tubuhnya agaknya sinuhun merah mempergunakan kera luar biasa cerdik untuk menguasai empu itu. Mungkin melalui lubang di lantai yang dikatakan jaka pesolek berkata ratu randang. Berarti empu semirang biru dikerjai lewat pantatnya kata jaka pesolek pula. Lalu kembali memaki. Sial. Najis mek, keadaan di pihak kita semakin tidak menguntungkan, kata Wiruk pada raturan dangkap Pak Nagwagani belum ditemukan yang Sinto dan Nigatri entah berada di mana. Raja Mataram belum diketahui kabarnya, apa Rauh Kalidati berhasil membawa Raja bersama keluarganya sampai dengan selamat di tempat rahasia. Sekarang keriskan jeng sepuh pelangi lenyap di bawah kabur orang agaknya kita memang harus membagi pekerjaan, membagi pekerjaan bagaimana tanya ratu randang. Wiro menunjuk ke arah robekan kain pakaian yang Sinto gendeng yang sampai saat itu masih tergeletak di tanah. Itu robekan kain yang dikenakan yang Sinto. Kau punya ilmu kepandayan. Dengan mengandalkan robekan kain itu kau bisa menjajagi di mana beradanya guruku, kening ratu randang mengernyip. Lalu dia melangkah mendekati robekan kain. Dia membungkuk sedikit lalu cepat-cepat luruskan tubuh. Robekan kain bau pesing ini? Hi, hi. Apa ilmu ku mampu menjajagi kalau ratu randang mengejar gurumu? Lalu siapa yang mencari keris bertanya Sakuntala Dewi? Aku yang akan melakukan, jawab pu Wiro. Aku ikut. Soalnya aku harus menemui impunajis itu dan minta ditiup agar bisa kencing lagi kata jaka pesolek. Kalau ditiup kasmi buh ya syukur-syukur. Tapi bagaimana kalau ditiup anumu yang bisa jantan bisa betina itu jadi lenyap ujar Wiro pula? Jaka pesolek terpekek. Jangan bicara seperti itu. Kau membuat aku bukan saja tidak bisa kencing tapi juga tidak bisa berak Sakuntala Dewi tepuk-tepuk debu yang masih banyak menempel di pakaiannya lalu berkata. Sebaiknya kita pergi dalam satu rombongan mengejar yang sinto, mencari kapak dan mencari keris. Musuh yang kita hadapi selain banyak juga memiliki ilmu kesaktian tinggi. Aku mohon kita mencari keris lebih dulu, kata Sakuntala Dewi pula. Ratu Randang, bagaimana menurutmu bertanya Wiro? Soal menjajagi gurumu, mencari kapak dan mencari anak perempuan bernama Nigatri itu aku setuju. Tapi soal mencari keris sebaiknya kita lupakan saja, Sakuntala Dewi langsung terlonjak mendengar ucapan Ratu Randang itu. Wajahnya tampak berubah merah dan marah namun kemudian surut kembali tanda gadis ini mampu menahan gejolak darahnya. Dengan wajah sayu dan suara lirih dia berkata, Kalau memang tidak ada yang mau menolong, aku pergi sendiri. Aku akan menemui kakek neneku sepasang arwah berisu. Mereka pasti tahu di mana beradanya keris kanjeng sepuluh pelangi. Mudah-mudahan mereka mau menolong. Mudah-mudahan yang maha kuasa menunjukkan jalan, Wiro cepat pegang lengan Sakuntala Dewi ketika gadis itu hendak menghambur pergi. Lalu pada Ratu Randang dia berkata, Nek, sahabatku satu ini sudah cukup lama menderita. Aku harus menolongnya. Aku akan menemani dia mencari keris sakti itu agar dia bisa sembuh dari asap yang menyengsarakan, terserah kalau kau mau pergi bersamanya atau kemana saja. Tapi kalian hanya membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu bagaimana maksudmu? Tanya Wiro yang mulai kesal melihat sikap Ratu Randang. Sementara Sakuntala Dewi terbelalak, Tidak, percaya si nenek akan berkata seperti itu. Ratu Randang malah tampak tersenyum. Sahabatku semua, terutama kau Sakuntai Dewi jangan menaruh marah atau benci padaku. Aku katakan kalian hanya membuang waktu mencari keris kanjeng sepuluh pelangi. Karena senjata sakti itu sesungguhnya ada padaku kaget dan kejut meledak di tempat itu. Semua mulut terngana, Matt mendelik bahkan ada yang berteriak. Apa kata mu nek? Jangan bergurau kata Wiro pula. Tenang saja Ratu Randang susupkan tangan kiri ke dada kanan. Sial, dia mau membuka kutang bukan mau menunjukkan keris sakti bisik jaka pesolek pada Wiro. Pada keadaan lain mungkin saat itu murid sento gendeng akan tertawa bergelak mendengar ucapan jaka pesolek. Namun dalam suasana tegang seperti itu dia hanya bisa menginjak kaki kiri jaka pesolek hingga gadis ini meringis kesakitan dan buru-buru menarik kaki. Tangan kiri Ratu Randang yang menyusup kebalik dada kanan perlahan-lahan keluar dari balik pakaian. Ternyata tangan itu kosong, tidak memegang apa-apa. Apa kataku? Nenek itu bohong dia tadi cuma mau mencabut bulu ketek kembali jaka pesolek membuka mulut, jengkel. Aku tidak punya bulu ketek. Hik, hik. Jadi tidak ada yang mau dicabut, jawab Ratu Randang sambil tertawa-tawa. Aku hanya lupa menyembunyikan di sebelah mana keris sakti itu, lalu Ratu Randang gerakan tangan kanan, kini menyusup ke dada kiri. Ketika tangan kanan dikeluarkan, semua orang berseru kaget. Lihat. Ini bukan bulu ketekan ucap si nenek. Tiga belas di tangan kanan Ratu Randang tergenggam sebelah keris telanjang luk sembilan tanpa gagang. Cahaya biru menyelubungi seluruh badan keris. Pada sisi kanan keris memancar kumpulan sinar sembilan warna. Dimanapun senjata ini berada sembilan cahaya selalu berada di sisi kanan. Inilah keris kanjeng sepuh pelangi asli, ciptaan empu semirang biru dari Gunung Disma, yang dibuat atas perintah Raja Matara Merakai Kayuwangi Diah Lokapala. Wiro, Kunti Amiri, Jaka Pesolek dan Sakuntala Dewi langsung mendekat mengerubungi Ratu Randang. Nek, apa benar ini keris kanjeng sepuh pelangi bertanya jakak pesolek. Dia hendak merabak keris telanjang itu tapi si nenek menghalangi dengan tangan kiri. Tadi semua kalian mengatakan kalau keris kanjeng sepuh pelangi dibawa kabur empu pembuatnya yang kemudian lolos lewat sebuah lubang di lantai ruangan. Sekarang tahu-tahu kau memegang keris itu nek, jangan-jangan kau tengah bermain sulap atau sihir yang bicara Wiro. Kunti Amiri tidak berkata apa-apa hanya memperhatikan keris di tangan si nenek dengan metel, tidak berkedip. Dari dua cahaya yang ada di badan keris sebenarnya dia sudah punya perasaan kalau senjata itu memang keris kanjeng sepuh pelangi yang asli. Namun dia tidak mau berkata apa-apa karena khawatir keandahan tidak terduga bisa saja terjadi. Sakuntala Dewi unjukkan wajah gembira karena ternyata keris sakti yang bisa menyembuhkannya berada di tangan Ratu Randang. Namun hatinya masih merasa waswas. Dia melihat sendiri si nenek menyelipkan keris kanjeng sepuh pelangi ke pinggang empu semirang biru. Sekarang bagaimana mungkin senjata itu masih berada di tangan Ratu Randang? Bisa jadi apa yang diduga Wiro benar adanya? Si nenek tengah bermain sulap atau sihir untuk sekedar menghibur hatinya. Tapi kalau itu keris palsu tidak mungkin memancarkan cahaya sakral begitu rupa. Ratu Randang tertawa, matanya yang juling dikedap-kedip. Ini bukan sulap bukan sihir. Aku hanya memergunakan kecepatan gerak tangan dan tipu kampungan hik-hik. Syukur empu kentut itu tidak menyadari karena matanya sudah silau melihat dadaku. Waktu keris aku selipkan ke pinggang dia tidak tahu kalau itu keris palsu. Hik-hik-hik semua orang jadi saling pandang. Keris palsu kata Munet. Aku melihat kau menyusupkan keris kanjeng sepuh pelangi ke pinggang empu sembirang. Lalu dari mana kau mendapatkan keris palsu, apakah sudah menyiapkan terlebih dulu bertanya Sakuntala Dewi? Si nenek menggeleng. Aku tidak menyiapkan sebelumnya. Semua terpikir begitu cepat dalam benaku. Dan semua terjadi dengan kehendak yang maha kuasa, jawab Ratu Randang pula. Latu dia menceritakan. Setelah keris aku torahkan ke dada pakaianku dan aku pura-pura jatuh, dengan tangan kiri aku mengambil salah satu buntungan rantai besi yang tercampak di lantai. Keris asli aku susupkan kebalik dada sambil aku merapal ilmu kesaktian menipu pandangan makhluk. Hik, hik. Yang maha kuasa menolong potongan besi merah berubah jadi sebilah keris. Keris palsu ini cepat-cepat aku serahkan pada empu sembirang biru. Aku sengaja menyusupkan ke pinggangnya agar dia tidak melihat. Selain itu dia percaya saja karena sudah kesiluan melihat dadaku yang montok. Hik, hik, hik. Saat ini kalau dia tengah menyerahkan senjata, itu pada sinuhun merah, pasti dia dihajar babis-habisan karena menyerahkan keris palsu. Hik, hik, hik. Kalau ini benar keris kanjeng sepuh pelangi yang asli, berarti bisa segera dipergunakan untuk menyembuhkan sahabat Wita Dewi Kaki Tunggal, kata Jakap Pesolek. Bagaimana caranya bertanya Wiro? Ratu Randang dan Sakuntala Dewi alias Dewi Kaki Tunggal saling pandang. Si nenek kemudian berkata, Waktu masih berada di ruang segitiga nyawa, empu itu tidak memberitahu ker penyembuhan kaki Sakuntala Dewi dengan keris ini, aku khawatir seng empu sengaja berdusa untuk mendapatkan keris. Setelah dapat dia bawa lari, yang berkata kunti ambiri. Para Sakuntala Dewi berubah. Dia berucap perlahan. Keris ini mampu memutus rantai merah yang melibat sekujur tubuh empu sembirang. Berarti memang memiliki kesaktian luar biasa, jika kalian setuju sebaiknya keris ini kita bawa dan serahkan saja pada Raja Mataram karena sebenarnya dia yang memiliki, kata Jakap Pesolek. Tunggu dulu kata Sakuntala Dewi pula. Kita harus menemui kakek nenekku sepasang arwah bisui ebi dulu. Mungkin mereka tahu kera menyembuhkan dan memusnah kutuk atas diriku, Dewi, kau belum pernah menceritakan padaku. Sebenarnya siapa yang telah berbuat jahat dan mengutupmu hingga berkeadaan seperti ini bertanya Wiro. Sakuntala Dewi tak segera menjawab. Lalu sepasang matanya tampak berkaca-kaca. Kunti Ambiri segera memeluk gadis itu dan berkata membujuk. Katakan pada kami. Kami berjanji akan memegang rahasia, tidak menceritakan pada siapapun. Kami sangat ingin menolongmu. Dengan ujung baju jingganya Sakuntala Dewi mengusut. Ayamah terlalu berkata lirih. Harap dimaafkan kalau selama ini aku selalu merahasiakan apa yang terjadi. Sebenarnya ini bukan kutukan. Tapi perbuatan jahat sinuhun muda Gamakaradipa dibantu sinuhun merah penghisap arwah dan beberapa dukun jahat. Sinuhun muda melakukan ketika aku membukainya hendak memperkosa diriku padahal dia tahu aku adalah saudara satu ayahnya. Tapi dia kemudian membuat cerita lain pada kakek nenek sepasang arwah berisu. Memfitnah bahwa aku telah merayunya untuk berbuat serong padahal aku tahu kami masih bersaudara. Kakek nenekku waktu itu lebih mempercayai sinuhun muda. Mereka ikut menambah kekuatan jahat yang dijatuhkan sinuhun muda atas diriku. Sebagian dari cerita Sakuntala Dewi telah diketahui kunti ambiri sewaktu masih berhubungan dekat dengan kedua sinuhun. Kalau begitu sudah saatnya sinuhun muda dibunuh. Kalau dia mati cacat di tubuhmu akan sembuh, kata jaka pesolek pula. Sakuntala Dewi menggeleng. Sinuhun muda tidak bisa dibunuh karena dia punya nyawa kembar yaitu sinuhun merah penghisap arwah menerangkan si gadis. Kalau begitu kita harus membunuh keduanya ucap Wiro pula. Nyawa sinuhun merah terpecah delapan. Masing-masing pecahan ada dalam tubuh delapan anak kucing merah yang disebut delapan sukma merah. Delapan anak kucing itu adalah peliharaan bocah sakti dirgapurana, berarti delapan anak kucing itu yang harus dihabisi lebih dulu kata Wiro sambil mengepalkan tangan. Dewi, aku rasa kita tetap harus mencari kakek nenekmu. Jika mereka dulu ikut menurunkan tangan jahat hingga kau cacat begini rupa, pasti mereka juga tahu keret penyembuhannya. Jika kau menerangkan kejadian sebenarnya mereka pasti percaya padamu. Selama ini mereka telah beberapa kali muncul membantu kita dan orang-orang mataram kunti ambiri kemukakan pendapat. Harus mencari kemana? Kalau dicari mereka sulit ditemukan. Tapi bisa muncul secara mendadak lalu menghilang lagi. Setiap mereka muncul aku selalu mencari kesempatan untuk bicara. Tapi selalu gagal, apakah kau ingat, sewaktu kedua kakek nenekmu itu meninggal dunia, apakah jasad mereka dibakar atau dikubur bertanya Ratu Randang. Dikubur. Itu sesuai dengan pesan mereka, menerangkan Sakuntala Dewi. Kau tahu di mana makam mereka tanya Ratu Randang. Konon di satu tempat rahasia di Bukit Menoreh. Tapi itu hanya kabar yang aku dengar. Pastinya aku tidak tahu. Coba kau ingat-ingat. Pasti ada orang yang tahu letak makam kedua kakek nenekmu, ujar kunti ambiri. Pasti ada yang tahu. Kedua orang tuamu ucap Wiroh menyambung kata-kata Ratu Randang. Mereka tewas dibunuh kaki tangan ayah sinuun muda sewaktu terjadi pemberontakan beberapa tahun lalu. Seingatku, setiap sepasang kakek nenek biswi itu muncul selalu didahului dan diakhiri oleh suara tambur dan tiupan seruling. Astaga Sakuntala Dewi memotong ucapan pendekar 212. Aku ingat sekarang. Kedua orang itu si tambur Bopeng dan si suling Burik. Mereka adalah penjaga dan perawat makam kakek nenekku. Pasti mereka tahu di mana makam mereka. Tapi mencari dua makhluk aneh itu sama sulitnya dengan mencari kutu di gulun pasir, Wiroh menggaru kepala. Aku punya akal tapi nanti saja aku katakan. Sekarang urusan paling penting kelihatannya adalah mencari sarang dua sinuun. Mencari tahu di mana bocah bernama Dirgapurana berada. Kita harus membunuh delapan anak kucing merah itu lebih dulu. Aku sudah pernah menghajar tiga di antara mereka, Wiroh lalu berpaling pada Ratu Randang. Nek, katamu kau membuat keris kanjeng sepuh pelangi dari potongan rantai besi yang pernah melihat tubuh empu semirang biru. Apa kau bisa menjajagi dan mencari di mana beradanya orang itu berdasarkan besi yang kau pegang yang berubah menjadi keris palsu dan kini berada di tangannya Ratu Randang kedipkan mata? Mengapa tidak? Itu lebih baik daripada aku menyiasati gurumu dengan robekan kainnya yang bau pesing itu Ratu Randang menunjuk ke arah robekan kain pakaian Sinto Gendeng yang masih ada di tanah, yang tadinya basah kini telah berubah kering. Tapi aku ada usul. Sebelum kita berbagi tugas, mengapa tidak dicoba lebih dulu menyembuhkan sahabat kita Sakuntala Dewi dengan delapan bunga matahari yang sekarang ada padamu? Mudah-mudahan Gusti Allahmu memberi berkat, Wito hendak tertawa sewaktu Ratu Randang menyebut Gusti Auloh. Lalu dia berpaling pada Sakuntala Dewi. Dewi, bagaimana? Tidak ada salahnya kalau kita coba, aku bersedia, menjawab Sakuntala Dewi pula. Ratu Randang merobek ujung pakaiannya, memasukkan keris kanjeng sepuh pelangi ke dalam lipatan robekan kain lalu menyimpan hati-hati di balik pinggang. Semua orang kemudian sama menyetujui agar mereka masuk ke dalam salah satu candi di kawasan Candi Laosan Lor. Di situ mereka akan coba mengobati kaki Sakuntala Dewi. Sambil berjalan ke arah candi terdekat Kunti Ambiri berkata pada pendekar 212. Wiro, sebenarnya ada pesan dari Nyloro Jonggrang yang harus aku sampaikan padamu berkaitan dengan 8 bunga matahari itu, aku tahu dari si nenek. Nanti saja kau katakan setelah kita mencoba mengobati Dewi kaki tunggal, Wiro menyahuti. Hanya beberapa langkah lagi orang-orang itu akan mencapai tangga candi yang terdiri dari 9 batu undakan, tiba-tiba udara mendadak redup. Di langit sekilas menyambar selarik sinar kuning bersembuh merah lalu lenyap. Selagi semua orang hentikan langkah dan menduga-duga apa yang terjadi tiba-tiba di halaman candi sebelah kanan agak ke belakang terdengar suara berak. Ada benda jatuh di halaman sana kata Jakab Persolek. Aku akan menyelidik kata ratu randang lalu menghambur ke halaman kanan candi sebelah belakang. Sesaat kemudian terdengar pekik si nenek. 14 Wiro dan yang lain-lainnya segera berlari menuju halaman samping. Di situ mereka melihat ratu randang tengah berdiri sambil menutup wajah. Di hadapan si nenek, tergeletak di tanah seorang perempuan tua bermuka bulat, berwajah tanpa alis berdendan mencorong. Semua orang segera mengenali. Dia adalah Rauh Kalidati, salah seorang pembantu kepercayaan Raja Mataram. Nek pekik Sakuntala Dewi, bukankah nenek mengawal Raja Mataram dan keluarganya ke satu tempat rahasia yang ditanya tidak menjawab. Ketika semua orang hendak mendekati Rauh Kalidati, Wiro berkata, Tunggu. Lebih baik aku periksa dulu. Bisa saja di dalam tubuh nenek, ini ada makhluk titipan sinulon merah. Wiro lalu terapkan ilmu menembus pandang. Dia tidak melihat sosok lain dalam tubuh Rauh Kalidati. Setelah Wiro memberitahu semua orang baru mendekati si nenek yang tergeletak di tanah. Dada turun naik, nafas megap-megap. Di lehernya kelihatan menguak tiga luka memanjang. Dari sela mulut mulai mengucur darah merah ke hitaman. Cakar sukma merah ucap Ratu Randang. Lalu nenek ini berteriak. Wiro, lekas keluarkan delapan bunga matahari. Wiro segera keluarkan delapan bunga matahari dan langsung disapukan di atas luka di leher Rauh Kalidati. Anak muda, terima kasih kau mau menolongku. Sapuan bunga hanya mengurangi rasa panas yang memanggang tubuhku, hanya menunda kematianku. Lukaku terlalu parah. Racun mengindap sangat cepat dan jahat. Nek, apa yang terjadi dengan Raja Kembali Sakuntala Dewi bertanya. Seri Baginda Raja Mataram, keluarga dan semua orang dalam rombongan telah selamat aku antar sampai di tempat rahasia. Di sana juga ada sahabat Kumara Ganda Mayana. Aku diperintah Raja untuk menemui kalian. Raja berpesan agar tetap berada di kawasan Candi Laosan ini. Karena sebelum matahari tenggelam ada seseorang yang akan menemui pemuda, yang disebut kesatria panggilan itu. Dalam perjalanan aku dihadang sinuun muda Gamakaradipa. Dia memaksa aku memberitahu di mana bersembunyinya Raja Mataram dari keluarganya. Aku tidak mau menjawab. Lalu muncul seorang bocah membawa delapan anak kucing merah. Binatang-binatang setan itu disuruh menyerangku. Mereka terlalu sakti. Mereka mengoyak ke leherku. Aku berpura-pura mati. Sinuun muda kemudian menendangku. Lalu datang seorang suruhannya berujud kakek buta. Sinuun keparat itu tahu kalau kalian berada di sini. Dia menyuruh kakek buta membawa dan melemparkan tubuhku yang sekarat di tempat ini. Sinuun dan orang-orangnya, mereka tengah merencanakan sesuatu. Mereka hendak membakar kawasan di mana mereka mencurigai beradanya Raja Mataram, Jahanam kurang ajarutukunti ambiri. Wiro, kita tidak bisa menunda lagi. Kita harus cepat mencari makhluk-makhluk jahat itu. Menghabisi mereka semua rawuh kalidati mengangkat tangan kanan, melamai menggapai-gapai ke arah Wiro. Anak muda, tundukkan kepalamu di atas dadaku. Kau bermaksud terpuji mau menolong diriku walau tidak berhasil. Aku tetap berterima kasih atas budi baikmu. Sejak pertama melihatmu, aku sudah kagum. Aku berharap kau tetap berbakti selamanya pada Kerajaan Mataram. Aku akan memberikan satu ilmu padamu ilmu bernama tiga bayangan pelindung raga. Bagaimana kalau mempergunakannya tanyakan nanti pada Ratu Randang. Nek, aku tidak berani menerima, Wiro ingin menolak. Jangan menampik. Lekas, ajaku hampir sampai Ratu Randang dekatkan kepalanya pada Wiro dan berbisik. Ikuti permintaan sahabatku ini. Agar dia menemui kematian dengan perasaan lega, Wiro akhirnya menurut juga. Kepala ditundukkan di atas dada rawuh kalidati. Si nenek kemudian letakkan telapak tangan kanannya di atas ubun-ubun pendekar 212. Lalu dia menarik nafas dalam. Ketika nafas dihembuskan kembali Wiro merasakan ada hawa hangat memasuki kepalanya, menjalar sampai ke ujung kaki. Dalam keadaan seperti itu dia melihat satu pemandangan aneh. Di depan sana, dia melihat samar dirinya sendiri sebanyak 3 orang. Wiro hendak menjerit saking kagetnya tapi suara teriakan tidak keluar dari tenggorokan. Malah dia kemudian jadi tercekat ketika melihat tangan kanan rawuh kalidati terkulai jatuh. Sepasang mati si nenek menatap kosong ke arahnya lalu menutup. Sosok tiga dirinya lenyap dari pemandangan. Sahabatku sudah tidak ada, ucap ratu randang lirih. Aku akan mengurus jenazahnya lebih dulu. Aku akan mencari tempat yang baik untuk kuburnya, aku akan membantu munek, kata Wiro. Kami juga, kata kunti ambiri dan jaka pesolek sementara sakuntala dewi telah melangkah ke bawah pohon besar. Gadis ini menunjuk ke tanah, memberi tanda kalau itu tempat yang terbaik untuk menguburkan rawuh kalidati. Jaka pesolek memandang berkeliling. Tidak ada alat untuk menggali. Bagaimana mau membuat kubur? Selagi gadis ini bertanya-tanya dalam hati di depan sana Wiro menggurat tanah dengan ujung kasut kaki kanan, membuat garis 4 persegi panjang. Lalu tangan kanan dihantamkan ke pertengahan garis melepas pukulan tangan dewa menghantam tanah. Belah aar tanah yang terkena pukulan mencuat ke atas, membuat keadaan di bawah pohon menjadi gelap. Begitu tanah luruh ke bawah, di bawah pohon terlihat sebuah lubang besar 4 persegi panjang sedalam hampir satu tombak. Tanah yang terbongkar bertumput mengitari lubang seolah diatur tangan manusia. Kalau yang lain-lain sudah maklum akan ilmu kesaktian yang dimiliki Wiro, maka jaka pesolek menyaksikan dengan mulut mengangah melongo. Dalam hati gadis ini berkata, tangannya bisa membuat petir, bisa membongkar tanah. Kalau tangan itu sampai membelai tubuhku ihaha, apa tidak merinding jenazah rawuh kalidati dimasukkan ke dalam lubang? Jaka pesolek mengeluarkan sehelai selendang putih lalu ditutupkan ke wajah si nenek. Dengan tangan masing-masing semua orang mendorong tanah di seputar lubang untuk menutup liang kubur. Wiro mengangkat beberapa batu besar yang bertebaran di sekitar candi lalu meletakkan di atas makam. Untuk beberapa lamanya semua orang berada di sekeliling kubur tegak berdiam diri. Dari semua mereka Ratu Randang adalah orang yang paling sedih. Wiro kemudian bertanya pada Ratu Randang. Nek, matahari sudah condong ke barat. Kita harus segera masuk ke dalam candi untuk mengobati Dewi Kaki Tunggal. Ratu Randang mengangguk. Kita coba bunga matahari lebih dulu. Kalau tidak berhasil kita pergunakan keriskan jeng sepuh pelangi, lalu si nenek pegang lengan sakuntala Dewi dan menggandengnya ke arah candi. Wiro siap-siap mengeluarkan delapan bunga matahari kembali. Mendadak terdengar suara perempuan menyanyi. Seorang sahabat telah pergi aku turut bersedih sekarang saatnya untuk berbagi budi. Apakah insan di bawah sana menaruh sudi lima belas? Semua orang yang ada di depan candi mendengak ke atas karena suara perempuan menyanyi itu memang seolah datang dari langit. Mereka melengak heran ketika melihat satu batang pohon beringin berdaul rimbun dan masih ada akarnya, melayang melintang perlahan di udara lalu berhenti mengembang dan perlahan-lahan turun, berhenti dua tombak dari atas tanah, hanya beberapa langkah di hadapan orang-orang itu. Pada batang pohon, duduk berjuntai seorang perempuan sangat muda, mengenakan pakaian dan kain putih berenda, sepasang kaki berbetis putih mulus mengenakan kasut hitam bertali tinggi melingkar sampai ke lutut. Kuku kaki yang tersembuh dari ujung kasut kelihatan di cat merah berkilat. Oh ala cantiknya! Apakah ini yang dinamakan bida dari jaka pesolek berucap sementara yang lain menatap tertegun sambil hati bertanya-tanya. Gadis yang duduk di atas batang kayu memang cantik sekali. Wajahnya bulat telur, dihias hidung mancung, alis tebal hitam, dagu bak lebah bergantung dan bibir merah segar seperti delima merekah. Telinga yang berlekuk indah dicanteli sepasang anting-anting panjang bermata mutiara. Di leher yang putih jenjang melingkar kalung yang juga terbuat dari untayan mutiara. Di atas kepala perempuan cantik jelita itu ada sebuah mahkota yang lebih tepat dikatakan topi. Topi ini bentuknya sederhana, menyerupai atap rumah. Walau sederhana namun ternyata terbuat dari lempengan emas murni. Di bawah topi emas, tergerai rambut hitam panjang sepinggang yang melambai-lambai ditiup angin. Kunti ambiri pegang lengan wiro. Sepertinya ada rasa cemburu dalam diri gadis alam roh ini. Karena semua orang seperti tertegun dan tidak ada yang menyapa, si cantik di atas batang pohon kembali bernyanyi. Sambil menyanyi metri yang bagus dilayangkan ke bawah namun jelas lebih banyak menatap ke arah pendekar 212 wiro sableng. Bersenyi diri berdiam hati mungkin maksud tidak dimengerti wahai para sahabat di depan candi tersenyumlah sedikit. Unjukkan welas berseri orang bicara dengan bernyanyi. Biar aku jawab dengan nyanyian juga kata jaka pesolek. Lalu dia hendak melompat ke depan tapi cepat dipegang oleh ratu randang. Sambil mencekal lengan jaka pesolek si nenek berbisik pada wiro. Apakah sudah menerapkan ilmu untuk melihat sampai keisi perut gadis di atas batang kayu itu sudah net, jawab wiro. Aku tidak melihat makhluk tersembunyi di dalam wujudnya. Tapi itu tidak berarti aman, gadis cantik yang duduk di atas batangan pohon. Siapakah gerangan dirimu adanya dan datang dari mana terima kasih ada sahabat yang mau bertanya. Si cantik di atas batang pohon membungkuk menyatakan hormat pada ratu randang yang barusan bertanya. Ah, ternyata dia bisa bicara biasa seperti kita jadi tidak terus-terusan menyanyi jaka pesolek. Berkata sementara matel tidak lepas dari memandang wajah cantik di atas sana. Si cantik di atas batang pohon pangkukan kaki kiri di atas kaki kanan. Namaku Kenparantili. Perlu aku beritahukan kalau diriku bukan seorang gadis lagi. Aku datang dari negeri Atap Langit. Walau Atap Langit bukan satu kerajaan namun penguasa di sana sudah menganggap diri seperti raja. Raja selalu mempunyai sembilan belas orang selir. Saat ini aku adalah selir pada urutan pertama atau selir ke satu, o ala kata jaka pesolek sambil menyikut pinggang wiro. Kalau selir paling tua begini cantik dan mulusnya bagaimana selir-selir lainnya? Pasti lebih memesona. Walau selir satu ini tidak gadis lagi tapi kalau ehem-ehem aku tidak menolak, wiro menggelungkan lengannya di bahu jaka pesolek. Jangan terlalu banyak bicara. Kalau ternyata si cantik itu adalah lelembut kesasar, bisa mati kau dicekiknya, tergantung dia mencekik leher yang mana jawab jaka pesolek enteng saja. Kalau dia mencekik leherku yang bisa jantan bisa betina aku pasrah saja. Soalnya pasti mantap. Hi, hi, hi habis berkata jaka pesolek buru-buru menjauh iwiro, takut dipelintir dengan cubitan. Sakuntala Dewi mendekati Ratu Randang dan bertanya berbisik, Nek, kau tahu di mana beradanya negeri atap langit? Baru kali ini aku mendengar, aku pernah tahu ceritanya, tapi tidak tahu berada di mana. Kabarnya itu merupakan negeri yang penghuninya paling banyak makhluk jejadian, tempat segala macamlah atau arwah liar jahat gentayangan, menjawab Ratu Randang. Bisa jadi negeri itu salah satu pemukiman sinulon merah penghisap arwah dan kaki tangannya, kata wiro pula. Kunti, coba kasih lidiki lagi orang yang mengaku selir penguasa atap langit itu, sahabat cantik, kau datang dari negeri yang tidak kami ketahui. Pasti negerimu jauh dari sini, berkata Kunti ambiri. Si cantik di atas pohon tersenyum melirik ke arah wiro lalu menjawab, Tidak, negeri atap langit tidak jauh dari sini. Dengan mengendarai pohon ini, dari pelaosan ini hanya sejengkal jauhnya ke arah matahari terbit, semua orang yang ada di depan candi saling pandang. Jaka pesolek tercengang-cengang. Wiro menggaru kepala. Naik batang pohon, hanya sejengkal ke arah matahari terbit. Bicara orang ini aneh. Batang pohon saja lebih dari sejengkal panjangnya. Berarti negeri atap langit ada di depan jidat kita semua atau di belakang pantat kita, jangankah bicara seperti itu, kata Ratu Randang pula. Apa kau tidak merasa? Dari tadi si cantik itu selalu melirik ke arahmu. Aku menduga kedatangannya ada sangkut paut dengan dirimu, wiro yang merasa kalau si nenek cemburu segera menjawab. Wah, kalau begitu tolong kau mengawasi nenek. Aku tidak mau kehilangan sisa ciumanmu yang masih terhutang buaan yaak. Wiro langsung menggeliat ketika cubitan si nenek cantik menyambar daging pinggangnya. Sakuntala Dewi Majus Langkah menatap ke atas lalu bertanya. Sahabat Kain Parantili, beritahu pada kami apa maksud kedatanganmu ke sini. Apa ada seseorang yang mengutusmu? Aku datang atas kemauanku sendiri. Tidak ada yang mengutus, tapi ada seseorang memberi nasihat, jawab Kain Parantili, yang mengaku sebagai selir pertama penguasa negeri atap langit. Kalau begitu katakan maksudmu lalu siapa orang yang memberi nasihat, berkata Kunti Ambiri. Sebelum menjawab lagi-lagi Kain Parantili melayangkan pandangan ke arah wiro. Aku datang untuk meminta pertolongan. Mudah-mudahan ada budi baik yang bisa aku terima. Penguasa negeri atap langit mempunyai aturan keji dan kejam. Setiap penampur nama, dia selalu membunuh selir pada urutam paling atas atau paling tua. Saat ini sebagai selir yang kesatu aku akan dibunuh besok pagi, pada saat menjelang fajar menyingsing. Malam ini adalah malam selasa keliwon. Malam yang selalu dipakai penguasa atap langit untuk membunuh selir-selirnya. Setelah itu penguasa atap langit akan mencari selir baru pengganti diriku. Gila juga penguasa atap langit kata jaka pesolek setengah memaki. Tadi malam, seseorang menasihatkan diriku. Jika aku ingin selamat dari kekejaman penguasa atap langit, maka salah satu di antara sahabat di bawah sana bisa menolong. Itu sebabnya aku datang mencari kalian, siapa orang yang memberi nasihat itu tanya Kunti Ambiri. Lagi-lagi Ken Parantili melirik ke arah Wiro baru menjawab. Seorang sakti dari pantai selatan namanya Nyoro Manggut, Wiro keluarkan suara tersedak. Kaki tersurut setumit. Air muka berubah. Kunti Ambiri yang tahu riwayat orang bernama Nyoro Manggut itu langsung berpaling ke arah Wiro. Ratu Randang bertanya pada Seng Pendekar. Kau kenal dengan orang yang barusan disebut selir itu dia nenek sakti pembantu kepercayaan Nyoro penguasa pantai selatan. Dia yang memberi ilmu meraga sukma padaku jawab Wiro dengan suara tersendat. Dugaanku tidak meleseti kata Ratu Randang. Selir itu kesini memang mencarimu Wiro menggaru kepala. Belum tentu mencari ya kunek. Coba diminta agar dia mengatakan atau menunjuk langsung siapa orang yang dimaksudkan bisa menolong dirinya. Baik, akan aku tanyakan. Kau jangan mencoba kabur dari Seng Jawab Ratu Randang. Lalu si nenek berseru. Sahabat di atas sana. Siapa di antara kami di sini yang menurutmu mampu menolongmu Ken Parantili membungkuk? Tangan kanan disapukan ke bawah lalu diangkat, ibu jari menunjuk ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Sahabat yang mahunya robek, berambut panjang dan menurut nyiroro ranggut bernama Wiro Sableng, berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212, selesai sudah celetuk jaka pesolek sementara semua orang terdiam menatap ke arah Wiro. Aku tidak punya kepandayan apa-apa. Aku, Wiro berkata gagap. Sudah, jangan mencari dalih. Orang sudah menunjuk dirimu karena sudah tahu kau siapa, kata Ratu Randang pula. Di atas batang pohon yang mengambang di udara Ken Parantili mengangkat wajahnya sedikit, menatap ke arah langit jernih lalu mulut melantunkan nyanyian. Dari atap langit ke kaki bumi perjalanan jauh terasa satu jengkau datang untuk memohon budi bukan untuk mencari tembal dari atap langit ke kaki bumi menyanding budi dengan balas kalau selamat nyawa di badan sebagai balas arwah jahat tentulah hamblas apa arti dan maksud nyanyian selir itu tanya Wiro sambil menggaru kepala. Aku tidak tahu. Aku tidak mau lagi bertanya. Kalau kau ingin tahukah saja yang bertanya, jawab Ratu Randang. Wiro kembali menggaru kepala. Menatap ke atas lalu berseru. Sahabat, aku, Anu, bagaimana caranya aku menyelamatkan nyawamu dari tangan jahat penguasa atap langit sangat mudah, sangat mudah, jawab Ken Parantili. Mudah bagaimana? Apa semudah membalik telapak tangan tanya Wiro lagi. Caranya hanya dengan tidur bersamaku sejak matahari tendelam sampai Fajar menyingsing pada malam ini, malam selasa keliwon, sementara semua orang yang ada di situ tersentak kaget terutama Wiro, jaka pesolek berteriak. Oh Allah kalau caranya begitu aku juga mau. Aku pasti bisa gadis konyol. Kencing saja kau tidak bisa. Mau kunti ambiri tidak meneruskan ucapannya tapi lantas tertawa cekikikan. Tamat. Episode berikutnya selir pamungkas.